Di bawah langit yang gelap gulita, barisan pegunungan yang terus-menerus tampak seperti binatang yang berjongkok, diam-diam menunggu Fajar menyingsing. Di kaki bukit kecil berbentuk sapi yang sedang berjongkok, terdapat sebuah desa kecil. Li-er, bangun dan mulai bekerja. Sebuah teriakan memecah kesunyian. Seorang wanita parubaya dengan pinggang seperti ember berteriak ke kandang sapi. Ditumpukan jerami di kandang sapi, seorang pemuda kurus tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Dia berpikir kosong, di mana saya? Dia mengalami mimpi itu lagi. Dalam mimpinya, dia tinggal di kota dengan gedung-gedung tinggi. Dia bermain dengan artefak magis yang disebut komputer sepanjang hari, dan ada monster baja yang mengamuk di jalanan. Akhirnya suatu hari, dia dibunuh oleh monster bernama BMW. Lalu dia tiba-tiba terbangun. Iya, dia telah pindah. Lebih dari belasan tahun telah berlalu. Dia hampir menganggap kejadian di kehidupan masa lalunya sebagai mimpi. Melihat sekeliling kandang sapi yang kotor, ia merasakan gatal akibat gigitan nyamuk. Jelas sekali, ini bukan tempat yang bagus. Mungkin tidak ada transmigran lain di dunia yang sesedih dia. Melihat waktu itu, sudah sekitar 15 tahun. Orang tuanya dalam kehidupan ini adalah petani paling biasa di desa Keracing Oaks. Mereka meninggal ketika dia masih muda, dan dia dibesarkan oleh seorang kakak laki-laki. Kakaknya adalah Lida, jadi dia dipanggil Lier. Tidak banyak peraturan di desa. Banyak penduduk desa yang tidak memiliki nama yang tepat dalam kehidupan mereka. Dengan pengetahuan tentang kehidupan masa lalunya, dia memberi dirinya nama, Li Qingshan. Tidak perlu mengubur tulang di desa. Hidup ini penuh dengan pegunungan hijau. Meski sudah bertransmigrasi, dia ingin hidup sejahtera. Tidak, dia ingin hidup lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Hanya dengan begitu dia tidak akan menyanyiakan kehidupan kedua yang telah diberikan surga kepadanya. Dia ingat ketika dia baru saja bertransmigrasi. Ketika dia sudah tenang dari ketakutan dan kebingungannya, ambisi besar seorang transmigran tersulut di dadanya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia lapar dan tidak punya makanan untuk dimakan. Kakak dan adik iparnya hanya memperlakukannya sebagai beban. Mereka menyerahkan semua pekerjaan kotor dan melelahkan kepadanya, tapi makanan yang dia makan selalu yang terburuk. Tidak ada cinta keluarga sama sekali. Dia masih muda dan tidak punya tempat tujuan. Dia hanya bisa mencoba bertingkah seperti anak ajaib. Namun, ia disangka kerasukan hantu. Penyihir di desa memaksanya untuk minum banyak air jimat, sehingga dia tidak berani bertindak gegabuh lagi. Oleh karena itu, penduduk desa tetap memanggilnya Lier. Li Qingshan hanyalah lelucon. Adik ipar Li Qingshan memarahinya beberapa saat. Melihat dia tidak menjawab, dia bergegas masuk, melambaikan tongkat bambu di tangannya, dan tanpa ampun mencambuknya. Tulang malas, masih pura-pura mati, pura-pura mati. Li Qingshan sedang memikirkan tentang kehidupan masa lalu dan masa kini, pikirannya kacau. Dia tiba-tiba berdiri dan menyambar batang bambu itu, menatap tajam ke arah perempuan petani itu. Saudari Li melihat bahwa anak dulu sekarang lebih tinggi kepalanya darinya. Meskipun dia takut, auranya tidak lemah sama sekali. Lier, aku sudah membesarkanmu dengan keras dan kamu masih berani bersikap kasar padaku. Saat kakakmu bangun, aku akan membiarkan dia memberimu pelajaran. Jika kamu tidak bekerja, jangan makan. Dia berbalik dan pergi. Setelah saudari Li pergi, Li Qingshan melemparkan tongkat bambu itu dan menghela nafas berat. Dia berjalan ke sisi palung dan berkata kepada seekor kerbau tua, Saudara kerbau, aku sudah dewasa dan aku tidak ingin hidup lagi. Aku hanya tidak ingin meninggalkanmu. Sebelum orang tuanya meninggal, mereka membagi harta milik keluarga. Pondok dan ladangnya diambil alih oleh kakak dan adik iparnya. Sekarang, satu-satunya properti yang dia miliki hanyalah sapi ini. Untungnya, dia punya lembu ini. Dia sering pergi ke rumah tuan tanah untuk membantu, dan dia masih bisa mencari nafkah. Jika dia hanya makan sayur di rumah, dia tidak tahu betapa kurus dan lemahnya dia nanti. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak memperlakukannya sebagai binatang, tetapi dia juga dengan hormat memanggilnya Saudara Kerbau. Semua penduduk desa mengatakan bahwa Li Er bisa hidup tanpa Saudara Li, tetapi dia tidak bisa hidup tanpa Saudara Sapi. Bulu kerbau itu mengilap, montok, dan kokoh. Dapat diketahui seberapa besar upaya yang telah dilakukan Li Qingshan untuk mengurusnya. Namun, ia juga tampak agak tua, dan salah satu tanduknya telah hilang. Potongannya sangat halus, seolah-olah dipotong dengan pisau tajam. Sapi itu membuka matanya yang basah dan menatap Li Qingshan. Seolah-olah ia memahaminya, ia mengumpulkan semangatnya dan berdiri. Li Qingshan menaiki lembu itu dengan sangat akrab, dan lembu itu perlahan-lahan berjalan menuju Bukit Keracing Oaks. Mengendarai sapi, Li Qingshan mengangkat kepalanya. Bintang-bintangnya sangat terang, kecemerlangan yang tidak ada di dunia itu. Dia seperti seorang penggembala sapi biasa, meniup seruling bening. Suara seruling bergema menembus kabut pagi. Di belakangnya, desa itu perlahan-lahan terbangun. Di Bukit Keracing Oaks, pepohonan jarang, dan rumputan hijau. Menggunakan cahaya dari timur, Li Qingshan menatap ke arah barat. Gunung-gunung membentang tanpa henti, dan jika dia menjelajah lebih dalam, dia akan mencapai banyak sekali gunung besar. Dikatakan bahwa tidak hanya ada serigala, harimau, dan macan tutul, tetapi ada juga roh gunung dan hantu. Bahkan para pemburu pun tidak berani menjelajah terlalu dalam. Li Qingshan belum pernah melihat peta yang tepat di desa tersebut, dia juga tidak memahami hidrologi dan geografi dunia ini. Yang dia tahu hanyalah gunung dan sungai itu sangat tinggi, sedangkan sungainya sangat luas. Meskipun penuh dengan bahaya, selalu ada dunia besar yang menunggunya untuk dilalui. Li Qingshan sudah memutuskan untuk pergi. Pada akhirnya, dia menepuk punggung sapi. Saudara sapi, oh saudara sapi, kamu sudah sangat tua. Jika aku menjualmu, orang lain pasti akan menyembelih dan memakanmu. Dunia ini luas, jadi kamu harus pergi. Ada banyak serigala, harimau, dan macan tutul di sana. Pegunungan, jadi kamu harus hati-hati. Di saat seperti ini, hal paling cerdas yang harus dilakukan adalah menjual sapi dan mengumpulkan sejumlah biaya perjalanan. Dengan begitu, dia akan mendapat perlindungan ketika tiba di kota Qingyang, kalau-kalau dia mati kelaparan di jalanan. Namun, dia menolak melakukan hal itu. Petani manapun akan tertawa jika mendengar pendekatan yang kekanak-kanakan seperti itu, tetapi dia tetap bertahan. Karena kamu memanggilku kakak, bagaimana aku tega meninggalkanmu? Bahkan jika kamu bisa menemaniku untuk waktu yang lama, masih akan ada saatnya. Ketika kita berpisah, Li Qingshan menjawab secara naluriah, tetapi suaranya perlahan menghilang. Dia melebarkan matanya dan menatap Oksen. Yang dia rasakan hanyalah rasa dingin di punggungnya. Dia mundur selangkah. Daemon. Oksen berkata, Jangan takut. Saya tidak akan menyakitimu. Bagaimanapun, mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi Li Qingshan tidak terlalu takut. Dia tidak bisa menerima pemandangan nyata ini sejenak. Namun, ketika dia memikirkan semua yang dialami, dia menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan sikap menyelidik, Apakah kamu benar-benar saudara sapi? Melihat bagaimana dia menjadi tenang begitu cepat, Oksen mengangguk setuju. Kamu benar-benar memiliki kebijaksanaan bawaan. Kebijaksanaan bawaan apa? Li Qingshan segera meningkatkan kewaspadaannya. Ia pasti tidak ingin ada yang mengetahui identitasnya sebagai transmigran. Dia berpikir tentang bagaimana dia masih bisa bertindak di depan orang lain secara normal, tapi dia tidak terlalu waspada terhadap Oksen. Pasti melihat semua tindakannya yang tidak sesuai dengan identitas dan usianya. Di enam alam samsara, kadang-kadang ada makhluk yang menyimpan beberapa kenangan dari kehidupan masa lalu mereka. Ini dikenal sebagai kebijaksanaan bawaan. Anda dan saya sama-sama memiliki ingatan akan identitas lain. Kami bukan petani biasa, Oksen. Bisa bertemu bisa dianggap takdir. Jadi begitu, Li Qingshan sedikit menenangkan diri. Ia pernah mendengar hal ini sebelumnya, namun setidaknya identitasnya sebagai transmigran belum terungkap. Saya tidak pernah mengira akan ada dasmon di dunia ini, dan saya bahkan sudah membesarkannya selama lebih dari satu dekade. Mengapa Anda tidak mengatakan apapun sebelumnya? Tidak ada yang perlu dikatakan. Aku tidak akan menanyakan dari mana asalmu, dan kamu juga tidak akan menanyakan dari mana asalku. Yang perlu kamu ketahui hanyalah apa yang bisa ku berikan padamu. Beri aku, apa? Pernahkah kamu mendengar tentang kekuatan supernatural? Sebelum Li Qingshan sempat bertanya, sapi hitam melanjutkan, yang disebut, kemampuan, adalah kemampuan para dewa dan iblis yang dapat menembus dunia. Mereka dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan, dan mereka dapat memetik bintang dan bulan dari langit. Jika Anda ingin hidup selamanya, Anda bisa hidup selamanya. Jika Anda ingin hidup selamanya, Anda bisa hidup selamanya. Jika Anda ingin hidup selamanya, Anda bisa hidup selamanya. Belum lagi kejayaan, kemegahan, kekayaan, uang, dan keindahan, Anda bisa mendapatkannya di ujung jari Anda. Apakah Anda tergoda? Kata, kekuatan gaib, mengandung seluruh keinginan semua makhluk hidup. Li Qingshan hanyalah salah satu dari mereka, jadi bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Tapi perasaan yang lebih dalam adalah hal itu sulit dipercaya. Rasanya seperti seseorang yang telah buta selama lebih dari satu dekade tiba-tiba membuka matanya. Segala sesuatu di depannya begitu mempesona dan penuh ketanyaan. Li Qingshan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Saudara Oksan, apakah kamu akan mengajariku kekuatan supernatural semacam itu? Sapi menggelengkan kepalanya. Kamu belum memenuhi syarat. Itu kemudian mengubah topik. Jika kamu ingin mengembangkan kesaktian, kamu harus makan daging dulu. Apa? Li Qingshan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia merasa itu konyol. Bagaimana kekuatan supernatural yang dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan, serta memilih bintang dan bulan bisa dikaitkan dengan hal biasa seperti itu. Langkah pertama dalam kultivasi adalah, memurnikan esensi menjadi ki. Anda harus memurnikan esensi dalam tubuh Anda menjadi ki. Dengan penampilan Anda yang pucat dan kurus, bagaimana Anda bisa memiliki esensi untuk dimurnikan? Li Qingshan tersenyum pahit. Siapapun yang tumbuh seperti dia tidak akan bisa menjadi kuat. Dan bagi seseorang yang bahkan tidak bisa mengangkat seember air pun, berbicara tentang memindahkan gunung dan mengisi lautan, bukankah itu konyol? Beranikah saya bertanya, dari mana asal daging? Bagaimana mungkin Li Qingshan tidak mau makan daging? Dibandingkan dengan ramuan ilusi, rasa daging benar-benar terukir di benaknya. Itu membuatnya bermimpi tentang hal itu di malam hari, dan dia masih merindukannya. Tapi bagaimana mungkin seorang pemuda miskin yang bahkan tidak bisa mengisi perutnya dengan biji-bijian kasar bisa mendapatkan daging yang enak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tubuh Broter Oxen yang gemuk dan kuat, tanpa sadar membaginya menjadi tenderloin, tebon, tulang rusuk, dan banyak bagian lainnya dalam pikirannya, matanya bersinar karena keserakahan. Sapi memukul kepalanya, jangan pernah memikirkannya, kemudian ia mengangkat kakinya dan menunjuk ke pegunungan seratus ribu di barat. Dagingnya ada di sana. Li Qingshan terkejut bukannya senang. Menjadi pemburu di dunia ini tidaklah mudah. Serigala, serigala, harimau, dan macan tutul di pegunungan tidak bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, lembu hitam adalah contoh hidup di hadapannya. Tampaknya, legenda Diamond dan Monster tidaklah salah. Jika dia bertemu dengan salah satu dari mereka, hidupnya pada dasarnya akan berakhir. Namun Oxen hanya menyuruhnya untuk tidak khawatir dan memintanya menunggu di rumah. Lalu menghilang tanpa bekas. Li Qingshan berjalan menuruni gunung sendirian. Dia berjuang untuk menenangkan diri dari kegembiraan di hatinya. Dunia ini sebenarnya sangat aneh dan penuh warna. Jika dia benar-benar bisa menjadi abadi dan melakukan perjalanan melalui pegunungan, tidak akan sia-sia nama yang dia berikan pada dirinya sendiri. Ketika Li Qingshan kembali ke rumah, kakak laki-lakinya Li sudah pergi ke ladang. Hanya adik iparnya yang bersandar di pintu dan memakan biji melon. Dia memutar matanya beberapa kali ketika dia melihatnya. Perempuan dan laki-laki biasa yang pergi bekerja di ladang akan melakukan pekerjaan rumah tangga atau menenun kain untuk mendapatkan uang. Tapi dia terkenal malas di desa. Dia menyerahkan semua pekerjaan rumah kepada Li Qingshan. Dia bahkan belum pernah menyentuh alat tenun. Li Qingshan pura-pura tidak melihatnya. Dia melangkah ke dalam rumah dan mengangkat tutup panci. Bahkan tidak ada sisa makanan di dalam panci, apalagi makanan panas dan nasi. Kaka ipar berkata dengan nada yang aneh, kami tidak punya beras untuk memberi makan orang-orang yang menganggur. Mengapa kamu tidak mengambil lembu itu dan membantu pengurus Liu? Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya, di mana lembu itu? 2. Saya kehilangan itu. Li Qingshan menjawab dengan kaku, seolah-olah dia telah terlempar kembali ke kenyataan kejam dari dunia fantasi. Cepat pergi mencarinya. Jika kamu berani kehilangan sapi keluarga kami, kakakmu akan memukulmu sampai mati ketika dia kembali. Jika sapi itu hilang, sebaiknya kamu tersesat juga. Itu sapiku. Li Qingshan melangkah keluar pintu. Jika dia tidak pergi, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli wanita ini. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, dia tidak bisa lagi tinggal di rumah. Dia tidak lagi bisa berlindung di bawah atap orang lain. Baru pada senja hari dia kembali ke kandang sapi, kelelahan. Matanya yang cerah memandang sekeliling kandang sapi yang kosong, lalu meredup lagi. Selain mengembalakan sapi dan membersihkan rumah, pekerjaan sehari-hari Li Qingshan adalah membawa sapi ke rumah tuan tanah di desa untuk membantu dan mendapatkan sejumlah uang guna menambah pengeluaran keluarganya. Saat ini, tanpa sapi, dia hanya bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti pekerja jangka panjang lainnya. Bahkan orang dewasa pun akan kesulitan melakukan pekerjaan seperti itu, apalagi pemuda seperti dia yang bahkan belum sarapan. Dibandingkan dengan kelelahan tubuhnya, hinaan dan makian dari pengelola peternakan tidak lebih dari sekedar masalah sepele. Dia terjatuh terlebih dahulu ketumpukan jerami dan tidak ingin memikirkan hal lain. Namun, perutnya mulai keroncongan lagi. Dapat dibayangkan bahwa dalam lingkungan seperti itu, minat apapun akan berkurang hingga hanya kebutuhan fisik paling dasar yang tersisa. Li Qingshan linglung saat mendengar ledakan. Itu adalah suara sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Dia membuka matanya dan melihat wajah aneh dengan sepasang gading putih panjang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Ketika dia bangun, dia melihat bahwa itu adalah babi hutan. Ia baru saja mati, dan masih hangat. Sapi sedang berbaring di depan bak, tersenyum padanya. Samar-samar dia sudah bisa melihat ekspresi wajah oksen. Malam tiba, di rumah desa, Nyonya Li mengeluh kepada saudara Li, bajingan kecil itu terlalu tidak manusiawi. Dia bahkan kehilangan seekor sapi sebesar itu. Tidak, dia pasti menjualnya secara diam-diam. Tidak, kami harus berpisah dari keluarga. Jika kami melanjutkan hidup seperti ini, kita akan mendapat masalah. Kakak Li berusia tiga puluhan. Dia tinggi dan kuat, dan dia terkenal kejam di desa. Namun, dia sangat menghormati istrinya. Tetapi setelah kami berpisah, beberapa hektar tanah bagus itu diberikan kepadanya di depan para tetua desa. Mereka menggunakan alasan Li Qingshan masih terlalu mudah untuk bertani sebagai alasan untuk menempati sebidang tanah ini. Mereka tidak ingin mengembalikannya sekarang, tetapi jika mereka resmi berpisah dari keluarga, mereka harus mengembalikannya. Bukankah pengurus Liu selalu menginginkan sebidang tanah ini? Sebaiknya kita menjualnya kepada mereka. Jika kecil itu punya Nyali, dia bisa memintanya. Tetapi bagaimana jika dia tidak mau membuatnya kelaparan selama tiga hari? Apakah kamu tidak khawatir dia tidak akan setuju? Saat keduanya sedang berdiskusi, Nyali tiba-tiba mengendus dan berkata, apakah kamu mencium sesuatu? Baunya enak sekali, sepertinya ada yang sedang memasak daging. Ini bukan tahun baru, kenapa mereka memasak daging? Sepertinya, itu dekat sekali. Keduanya mengikuti bau itu dan sampai ke kandang sapi. Mereka melihat sebuah pot di kandang sapi dengan kayu bakar menyala di bawahnya. Sup di dalam panci mendidih, dan bau harum menyebar. Api bergoyang dalam kegelapan, melemparkan bayangan Li Qingshan ke dinding. Nyonya Li menelan ludahnya dan berkata, kamu bajingan kecil, di mana kamu mencuri dagingnya. Dia tidak hanya malas tapi juga serakah. Melihat sepanci sup daging, dia bahkan lupa bahwa Li Qingshan telah menyinggung perasaannya. Dia maju dan mengambil sendok untuk mengaduknya. Namun, mata kakak Li tajam. Dia melihat apa yang diduduki Li Qingshan dan berseru, babi hutan. Babi hutan bisa dikatakan sangat berbahaya di pegunungan. Kulitnya kasar dan tebal, dan sulit dilukai oleh pedang. Pemburu biasa akan mundur ketika melihatnya, apalagi menangkapnya. Saat saya sedang mencari sapi, saya mengambilnya di kaki gunung. Sapi itu terluka, mungkin karena dikejar pemburu dan tidak punya tujuan lain. Li Qingshan membuat alasan, keberadaan kerbau harus dirahasiakan. Kalau tidak, jika berita tentang sapi iblis menyebar, siapa yang tahu kapan istana surgawi akan datang mencari mereka. Kakak Li ragu-ragu, tetapi dia juga tertawa dan berkata, Saudaraku, kamu adalah orang bodoh yang memiliki keberuntungan yang bodoh. Saat aku membawa babi ini ke pasar, aku pasti bisa menjualnya dengan harga bagus dan menyimpannya untuk istrimu. Pada saat yang sama, dia juga melihat kerbau di kandang sapi. Dia berpikir tidak perlu terburu-buru berpisah darinya. Sapi itu masih bisa melakukan pekerjaan bertani. Li Qingshan menyaksikan adik iparnya mengaduk panci seolah-olah yang ingin dia lakukan hanyalah mencobanya. Suasana hatinya yang baik saat memasak daging langsung hancur. Sambil memukul, dia menepis tangan kakak iparnya. Jangan menyentuhnya. Kakak ipar Li menutupi tangannya dan melangkah mundur. Dia meratap, Lihatlah kakakmu. Sudah kubilang dia menindas seorang wanita ketika kamu tidak ada di rumah. Kamu tidak percaya padaku. Sekarang dia melakukannya di depanmu. Menindasmu. Li Qingshan hanya merasakan gelombang mual. Jika nama keluarga anda adalah pan, saya tidak akan rugi. Wajah kakak Li tiba-tiba menjadi suram. Beginikah caramu bertindak sebagai paman? Li Qingshan menundukkan kepalanya dan berkata, Saya punya rencana sendiri untuk daging ini. Saya tidak muda lagi. Sudah waktunya kita berpisah. Ini adalah sesuatu yang dia pikirkan ketika dia memasak daging. Ia tak rela lagi menundukkan kepalanya di bawah atap rumah ini. Kakak Li tidak menyangka bahwa sebelum dia dapat mengatakan apapun, Li Qingshan akan mengungkitnya terlebih dahulu. Dia tertegun sejenak dan kemudian menjadi marah. Dia adalah seorang petani yang bodoh dan tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan melangkah maju, ingin menghajar Li Qingshan dan menyaret babi hutan ini pergi terlebih dahulu. Li Qingshan melihat bahwa momentum kakak Li tidak tepat. Dia juga berdiri. Wajahnya muram, tapi hatinya terasa sedikit lemah. Tulangnya belum tumbuh sempurna. Dia lelah selama sehari dan belum makan apapun. Bagaimana dia bisa melawan pria dewasa? Dia melirik ke arah Oksen dari sudut matanya, tapi Oksen hanya menonton adegan ini seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Ia tidak punya niat membantu. Saat Li Qingshan mengerang di dalam hatinya dan bersiap menerima pukulan, kakak Li menghentikan langkahnya dan melihat ke tangan kanan Li Qingshan. Di tangan kasar itu ada pisau pendek yang sama kasarnya. Bilahnya penuh dengan kotoran. Meski sudah dipoles dengan hati-hati, tetap saja kusam dan tidak berkilau. Ini adalah pisau pendek yang dibeli Li Qingshan dari pasar setelah hidup hemat selama bertahun-tahun. Itu berguna di banyak tempat. Baru saja, dia menggunakan pisau ini untuk memotong daging. Li Qingshan segera mengerti bahwa kakak laki-lakinya takut. Dia tidak takut pada dirinya sendiri, tapi pada pisau ini. Dan sebelum momen ini, dia tidak pernah menyadari bahwa pisau jelek di tangannya memiliki kekuatan untuk menghalangi orang lain. Dalam kehidupan sebelumnya, Li Qingshan hanyalah seorang siswa biasa. Meski sempat beberapa kali bertengkar, namun itu hanyalah perselisihan antar sesama siswa. Dalam kedua hidupnya, dia belum pernah memiliki pengalaman menghadapi senjata. Memahami hal ini, Li Qingshan mengepalkan pisau di tangannya dan dengan sengaja mengangkatnya, seperti binatang buas yang memamerkan tarinya, meskipun dia tidak berani menggunakannya. Kakak Li segera mundur selangkah, dan Nyonya Li juga tidak berani melolong. Pada akhirnya, keduanya justru mundur dari kandang sapi dengan ekspresi sangat kecewa. Mereka mengumpat di luar sebentar sebelum kembali ke kamar mereka untuk mendiskusikan, rencana besar mereka. Namun, Li Qingshan menutup telinga terhadap hal itu. Dia bahkan melemparkan aroma daging ke pikirannya. Yang dia lakukan hanyalah menatap belati itu dengan tatapan kosong. Wajahnya samar-samar terpantul di belati. Barang murah seharga beberapa tael perak ini baru saja melindunginya, mencegahnya dari rasa sakit fisik dan penghinaan. Terlebih lagi, itu telah melindungi rampasan perangnya. Meskipun ini adalah hal yang biasa, pada saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sapi sedang berbaring di depan bak, tersenyum padanya. Nyala api berkedip-kedip, dan raksasa hitam itu berdiri di dinding dengan pisau di tangannya. Pada saat ini, seorang pemuda memahami nilai sebenarnya dari kekuatan. Setelah sekian lama, Li Qingshan duduk lagi, menggaruk telinga dan pipinya sambil melihat ke pot. Berapa lama lagi daging ini perlu dimasak. Dia selalu menjadi orang yang tidak bisa hidup tanpa daging. Sepuluh tahun terakhir ini sungguh pahit baginya. Ketika orang tuanya masih hidup, dia masih bisa makan beberapa suap daging selama festival. Namun setelah orang tuanya meninggal, daging yang mereka potong bahkan tidak cukup untuk nyonyali. Pada saat ini, meskipun ada sebotol pil abadi di depannya, itu tidak akan membuatnya cemas seperti sepanci daging ini. Babi itu adalah babi besar, dan sepanci daging ini telah dimasak selama setengah malam. Nyala api yang membubung, aroma yang melayang, suara berderak, dan pemuda yang fokus membentuk sebuah pemandangan yang tidak romantis atau puitis, tetapi sangat sederhana dan primitif. Pada akhirnya, meski garamnya tidak sedikit pun, apalagi bumbu lainnya, hal itu membuat Li Qingshan makan terlalu banyak hingga hampir menelan lidahnya. Terlepas dari lemak atau tanpa lemak, beberapa kilogram daging matang masuk ke perutnya, dan pada akhirnya, kuahnya pun diminum seluruhnya. Pada saat ini, jika seseorang bertanya kepada Li Qingshan apa itu kebahagiaan, dia pasti akan mengatakan bahwa kebahagiaan adalah sepanci daging. 3. Li Qingshan berbaring di atas tumpukan jerami dengan puas. Dia merentangkan anggota tubuhnya dan tertidur sebelum dia menyadarinya. Malam itu, dia tidak memimpikannya kehidupan masa lalunya lagi. Di dalam gubuk dekat kandang sapi, Li yang lebih tua dan istrinya berguling-guling dengan gelisah karena bau daging. Mereka juga hanya tertidur di tengah malam. Keesokan paginya, tepat setelah ayam berkokok tiga kali, seorang lelaki pendek gemuk berjubah sutra hijau Zamrut tiba di ladang. Dia tidak lain adalah tuan tanah terbesar di desa kecil Keracing Oks, Tuan Tua Liu, yang juga merupakan penjaga Liu yang disebutkan oleh istri Tua Li. Karena dia pernah menjabat sebagai pengurus sebuah klan besar di kota, dia menerima berkah dari klan tersebut ketika dia menjadi tua, memungkinkan dia untuk kembali ke kampung halamannya dengan penuh kejayaan. Namun, dia tetap ingin disebut sebagai pengurus Liu sehingga dia dapat menunjukkan statusnya yang benar-benar berbeda dari orang udik ini dan membedakan dirinya dari tuan tanah udik biasa. Dan karena sebagian besar tanah di desa tersebut telah dianeksasi olehnya melalui berbagai cara, ia mendapatkan nama elegan, Liu Setengah Desa. Jika Liu Setengah Desa memiliki ambisi, jelas dia akan menjadi Liu Kuancun. Namun, dia tidak bisa terburu-buru. Menggunakan kata-kata yang dia dengar dari tuan di kota, itu dilakukan dengan lambat. Dia yakin dia pasti bisa memenuhi keinginan ini dalam hidupnya. Pada saat itu, semua orang di desa akan menjadi pekerjanya, dan dia akan menjadi tiran lokal di desa tersebut. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, penjaga Liu agak tidak senang saat ini. Ia melihat tidak banyak pekerja yang menggarap lahannya. Dia melambaikan tangannya yang montok. Kenapa hanya ada sedikit orang? Di mana yang lainnya? Seorang pekerja ikut tersenyum. Pengurus Liu? Mereka semua pergi membantu Li Air membangun rumah. Li Air? Li Air yang mana? Penggembala itu? Tentu saja aku tahu, dari mana dia mendapat uang. Anak itu beruntung. Dia mengambil seekor babi hutan besar secara gratis. Selama ada orang di desa yang mau membantunya membangun rumah, mereka akan diberi sepotong besar daging babi. Letaknya tepat di bawah bukit keracing oks. Ini sangat populer saat ini. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Aku berselisih dengannya, kata pekerja itu dengan canggung. Dia sangat enggan. Itu adalah daging. Bagaimana dia bisa memakannya dengan normal? Pengurus Liu memainkan kumisnya. Ayo pergi dan lihat juga. Begitu dia bangun, Li Qingshan mulai mengerjakan pemisahan keluarga. Yang terpenting adalah membangun rumah yang layak untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi tinggal di bawah atap orang lain. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi dengan babi hutan besar ini, banyak hal yang dapat diselesaikan dengan mudah. Dengan sedikit panggilan, banyak orang datang membantu, dan dia dapat mengatakan bahwa dia telah melihat keajaiban daging babi di dunia ini. Pemandangan di bawah bukit keracing oks sangat indah. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, tempat seperti ini bisa jadi akan menjadi objek wisata atau kawasan pemukiman orang-orang kaya. Mengapa dia berhak menempatinya? Terlebih lagi, tempat ini jauh dari desa, jadi nyaman baginya untuk menyimpan rahasia. Dia bisa berkomunikasi dengan oksen tanpa khawatir. Li Qingshan berdiri di antara kerumunan dan memberikan perintah. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia agak mengerti apa yang dimaksud sapi dengan makan daging. Bukan hanya untuk memperkuat tubuh seseorang. Jika seseorang tidak mempunyai makanan dan pakaian, dia akan menghabiskan sepanjang hari untuk mengisi perutnya. Bagaimana dia bisa melakukan hal lain, apalagi melihat sifat aslinya? Penjaga Liu berdiri di kejauhan dan melirik. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan kata lain, saudara-saudara akan berpisah. Namun, dia kebetulan melihat pasangan tertuali juga menonton dari jauh. Mereka tidak hanya merasa tidak bahagia saat melihat saudara laki-laki mereka pindah ke rumah baru, tetapi mereka bahkan mengertakan gigi karena kesal. Akibatnya, dia membuat rencana dan berjalan sambil tersenyum. Dalam waktu kurang dari belasan hari, sebuah rumah baru selesai dibangun. Semua orang mengumpulkan daging babi mereka dan berpencar. Li Qingshan menatap kediaman barunya dengan puas. Itu hanyalah rumah lumpur biasa dengan penutup jerami. Dia berdiri di halaman kecil yang dikelilingi pagar. Dia berdiri di halaman kecil yang dikelilingi pagar, tapi ini adalah rumah barunya. Itu adalah langkah pertamanya untuk menetap di dunia ini. Selama beberapa hari terakhir, dia telah makan daging setiap hari, sehingga kulitnya kembali bersinar sehat. Dia mendapatkan kepercayaan diri saat dia berdiri di sana. Meskipun baru sekitar belasan hari, dia sepertinya telah tumbuh beberapa inci entah dari mana. Saat Li Qingshan merasa bahagia, seorang wanita tua dengan rambut putih dan kulit keriput berjalan ke halaman. Dia tampak terkejut, Li Erlang, rumahmu tidak dibangun dengan baik. Sangat tidak menyenangkan. Li Qingshan mengerutkan kening. Penyihir inilah yang memberinya jimat air ketika dia masih muda. Sepanjang hari, dia mempermainkan dan membodohi penduduk desa yang bodoh dan terbelakang ini. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik padanya. Namun, dia memiliki prestise yang tinggi di desa. Jika ada pernikahan atau pemakaman di desa, mereka akan meminta ramalannya. Tentu saja, selama ramalan, tidak ada kekurangan persembahan untuk memuja para dewa. Li Qingshan tidak berani lalai. Dia membungkuk dan berkata, Mengapa kamu ada di sini? Penyihir itu bahkan tidak memandangnya. Dia melihat sekeliling rumah dan berkata, Ada yinki dan roh jahat di sini. Untungnya, saya sudah siap. Dia memegang toples di satu tangan dan ranting willow di tangan lainnya. Dia mencelupkan ranting willow ke dalam air di dalam toples dan menaburkannya di sekitar rumah dan halaman. Dia berteriak, Ayo, ayo. Li Qingshan tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun dia sudah percaya pada hantu dan dewa, dia tidak percaya bahwa ada yinki atau roh jahat di sini. Ada monster sungguhan yang mengikutinya. Jika memang ada sesuatu yang salah, Oksen dengan sendirinya akan memberitahunya. Ini bukan gilirannya. Setelah penyihir itu memercikkan air, dia tampaknya telah memberikan bantuan besar kepada Li Qingshan. Dia mengomel lebih banyak lagi. Tidak lebih dari Li Qingshan hanya bisa mendapatkan keberuntungan ini karena anugerah dewa. Sekarang saatnya mengembalikan pemberian dewa. Hal terbaik untuk menyembah dewa tentu saja adalah kepala babi besar yang ditinggalkan oleh babi hutan. Li Qingshan akhirnya mengerti kenapa dia datang. Dia berkata, Saya khawatir bukan Tuhan yang ingin memakannya. Andalah yang ingin memakannya, bukan. Dihadapkan pada kekasaran kecil Li Qingshan, penyihir itu menjadi marah. Dia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan suara yang berbeda, Li Qingshan, jika kamu tidak mendengarkan nasihatku, akan ada bencana. Li Qingshan tahu bahwa ini adalah tipuan penyihir untuk mengundang dewa untuk merasukinya. Jika penduduk desa biasa melihat trik ini, mereka akan pucat pasi dan berlutut untuk bersujud. Bahkan Li Qingshan yang asli tidak berani mengabaikannya sepenuhnya. Tapi sekarang berbeda dari masa lalu. Dia menyilangkan tangannya seolah sedang menonton lelucon. Dia berkata, Tidak ada pintu menuju keberuntungan atau bencana. Hanya manusia yang dapat mendatangkannya pada diri mereka sendiri. Apa hubungannya dengan Tuhan? Tolong! Melihat trik ini tidak berhasil, penyihir itu kembali ke keadaan semula dan berkata dengan murung, Tunggu saja. Tidak lama setelah penyihir itu pergi, bencana benar-benar datang. Seorang penduduk desa datang mengundang Li Qingshan ke aolah leluhur. Meskipun desanya kecil, ada banyak peraturan. Pemisahan keluarga dengan saudara laki-lakinya seharusnya dilakukan di balai leluhur di hadapan sesepuh desa. Namun, seharusnya dialah yang pertama kali mengungkitnya. Apakah kakaknya yang mengalahkannya? Li Qingshan merasa agak tidak nyaman, tetapi Oksen tidak terlihat, jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri. Yang disebut aolah leluhur hanyalah sebuah rumah kecil dengan pintu masuk yang sangat dalam, tapi itu adalah bangunan batal langka di desa. Di dalamnya, tablet leluhur nenek moyang keluarga Li dan Liu diabadikan. Di dalam rumah yang gelap gulita, beberapa orang tua berdiri di kiri dan kanan. Di paling depan adalah kepala desa-desa Kera Ching Oks. Dia berusia enam puluhan dan memiliki punggung yang bengkok. Dia juga anggota keluarga Li. Menurut senioritasnya, Li Qingshan harus memanggilnya kakek. Pasangan Li sudah menunggu di sana. Begitu mereka melihat Li Qingshan, mereka memelototinya dengan kejam, seolah-olah Li Qingshan telah menyakiti mereka. Ada sedikit kegembiraan karena balas dendam di tatapan mereka. Li Qingshan mengabaikan mereka. Ia hanya membungkuk kepada orang-orang tua sebelum memulai pemisahan di bawah pengawasan kepala desa. Awalnya, Li Qingshan mengira yang akan dia dapatkan hanyalah sapi dan beberapa hektare lahan pertanian. Dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Kepala desa bersikap tegas dan tidak memihak. Dia memberikan banyak barang lain-lain kepada Li Qingshan, seperti sendok dan sumpit. Dengan setiap item, jantung kakek iparnya akan berdebar-debar kesakitan. Tatapannya terhadap Li Qingshan menjadi semakin kejam. Li Qingshan tetap tidak terpengaruh. Dia tetap tenang. Terlebih lagi, aneka item semuanya berguna, jadi dia tidak perlu membeli semuanya lagi. Setelah satu jam penuh, kepala desa baru saja berhenti. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang suram, Apakah kamu keberatan? Pasangan Li menerimanya, tetapi Li Qingshan merasa ada yang tidak beres. Kakek, bagaimana dengan lahan pertanian berhektare-hektare itu? Tanah pertanian apa? Li Qingshan tercengang. Ketika ayah dan ibunya meninggal di masa lalu, mereka mengatakannya dengan jelas di depan orang ini. Mereka takut kakak laki-lakinya akan menindasnya, jadi mereka ingin lelaki tua desa yang terhormat ini menegakkan keadilan baginya. Kakak iparnya sudah berkata, kamu masih muda dan cuek. Kedua barang lama itu tidak mengembalikan uang yang mereka pinjam. Mereka sudah membayarnya kembali. Li Qingshan menjadi marah, kamu menyebut ayah dan ibuku apa? Katakan lagi, meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap mereka, mereka tetaplah orang tua kandungnya dalam kehidupan ini. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang mempermalukan mereka di depan umum? Kakak Li sudah berdiri di depan kakak iparnya. Beberapa pria juga masuk dari luar aolah leluhur. Jelas sekali bahwa mereka sudah siap. Li Qingshan juga memperhatikan bahwa orang-orang ini semuanya dari desa. Biasanya, yang mereka lakukan hanyalah mencuri dari orang lain dan menindas orang lain. Mereka sama sekali tidak peduli dengan persahabatan sesama warga desa. Mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan ketika mereka menumpangkan tangan ke atas mereka. Kepala desa diam-diam mengutuk wanita bodoh itu dan menghela nafas, saya sudah memeriksa kuitansinya. Di mana tanda terimanya? Saudara Li menjawab, Kami sudah membakarnya ketika kami mendapatkannya. Bolehkah aku tahu kepada siapa dia berhutang uang? Kakak iparnya dengan bangga berkata, Pelayan Liu di desa. Jika kamu punya nyali, pergilah dan mintalah. Lihat apakah pengurus Liu tidak mengulitimu hidup-hidup. Ada apa? Aku hanya menindas anak kecil yang tidak tahu berterima kasih. Bajingan sepertimu. Hektar-hektar lahan pertanian itu semuanya merupakan lahan pertanian yang subur. Mereka dijual untuk sejumlah uang. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi karena tidak bisa makan daging babi. Dia memutuskan bahwa begitu sampai di rumah, dia akan membeli ayam untuk dimakan. Li Qingshan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kukunya menembus telapak tangannya. Berdasarkan pengalaman dua hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui cerita di dalamnya. Para petani menganggap tanah sebagai sumber kehidupan mereka, bagaimana mereka bisa dengan seenaknya memberikan kompensasi kepada orang lain. Orang tuanya juga menggali tanah untuk mencari makan sepanjang hidupnya, bagaimana mungkin mereka bisa meminjam uang dari orang lain. Ini jelas merupakan aliansi untuk menindasnya. Setelah kehilangan tanah, jika dia ingin makan dan hidup, dia hanya bisa pergi ke pertanian Stewart Liu dan bekerja sebagai pekerja jangka panjang. Bahkan jika dia marah, dia harus menanggungnya. Rencana yang bagus Di rumah, Li Qingshan diperlakukan dengan dingin oleh saudara laki-laki dan perempuan iparnya. Itu hanya karena makanan dan pakaiannya yang buruk. Dia masih bisa menerimanya. Namun, memutarbalikan kebenaran seperti ini berbeda. Di kehidupan sebelumnya, dia bergaul di internet. Dia berpikir bahwa dia telah melihat semua sisi gelap masyarakat dan marah karenanya. Namun, ketika hal seperti ini terjadi padanya, dia merasa sulit untuk menanggungnya. Jika dia setuju, berarti dia menerima pembagian desa. Dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengajukan banding. 4. Suasana di aula leluhur membeku sesaat. Wajah kepala desa tenggelam. Apa? Li Erlang, kamu tidak puas dengan pengaturanku. Para bajingan dan bajingan sudah mulai menggosok-gosokkan kedua telapak tangan mereka. Ria berkepala Fafus yang memimpin bahkan memegang pisau pemotong di tangannya. Para tetua lainnya menutup mata atau mencoba membujuknya. Pelayan, jangan marah. Kamu tidak bisa menang melawan dia. Pengurus Liu mengizinkanmu bekerja di perkebunan. Dia akan membayarmu lebih banyak. Mengapa kamu tidak punya makanan untuk dimakan? Li Qingshan memberikan jawaban yang teredam. Dia meninggalkan aula leluhur dengan cara yang tidak diketahui. Ketika dia pergi, dia bahkan tersandung pria berkepala Fafus itu dan hampir terjatuh, meninggalkan gelombang tawa. Dia bertemu dengan penyihir itu di sepanjang jalan, dan dia tersenyum puas. Bencana, bencana, jika kamu menyembah dewa sekarang, itu masih belum terlambat. Li Qingshan kembali ke kediaman barunya di bawah bukit keracing Oks dan berbaring. Dia tidak lagi merasakan kegembiraan sama sekali. Matahari terbenam di barat, dan langit menjadi gelap. Suara koko ayam dan gonggongan anjing berangsur-angsur meredah, dan kedamaian desa kembali pulih. Sapi masuk dari luar. Li Qingshan menopang dirinya. Tepat ketika dia hendak berbicara, Oks dan berkata, Saya melihat semuanya, tetapi saya tidak membantu Anda. Aku tidak menginginkan bantuanmu. Aku juga tidak peduli dengan bidang itu. Aku hanya. Kamu tidak bisa menerima ini. Ya. Ada banyak hal di dunia di mana hitam dan putih tidak bisa dibedakan dan benar dan salah dibalik. Apalagi manusia biasa sepertimu, bahkan makhluk abadi, Buddha, dan orang suci dengan kekuatan luar biasa pun punya saat-saat di mana mereka merasa bersalah dan terhina. Apa itu sedikit kepicikan seperti milikmu? Li Qingshan meliriknya. Tapi aku tidak mau menerimanya. Tiba-tiba, dia memikirkan belati itu lagi. Oksan menatapnya diam-diam selama beberapa saat sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah, baiklah. Selama kamu tidak mau menerimanya. Ketika seseorang menjalankan urusannya, dia dengan cepat membalas kebaikan dan balas dendam. Kebaikan dari satu kali makan harus dibalas, dan kebencian terhadap makanan harus dibalas. Satu dendam harus dibalas. Awalnya, aku pikir kemauanmu telah melemah selama bertahun-tahun, tapi sebenarnya kamu masih memiliki kejantanan dalam dirimu. Hanya dengan cara itulah kamu layak menerima bimbinganku. Li Qingshan terkejut. Kamu sedang memujiku. Sapi hijau mengendus dan berkata, Ini dianggap ujian. Saya hanya bertanya jalan mana yang ingin Anda ambil. Jalan yang mana? Li Qingshan tidak mengerti. Ada ribuan cara di dunia. Ada cara untuk menelan amarah dan melindungi hidup sendiri, dan ada juga cara untuk bangkit dengan pedang dan mati demi tujuan mulia. Manusia memiliki jalan manusia, setan memiliki jalan setan. Jalan, para dewa memiliki jalan ilahi, dan hantu memiliki jalan hantu. Setiap jalan memiliki kemuliaannya sendiri, dan setiap jalan memiliki pilihannya sendiri. Li Qingshan merasa pusing saat mendengarkan, Dao, tanpa henti. Apakah kamu akan menyanyikan lagu, Dao, 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 untukku? Di akhir percakapan, dia menyela, saya akan mencari jalan saya sendiri. Awalnya Oksen terkejut, lalu senang. Kamu benar-benar mengerti. Benar, ada ribuan Tao yang hebat. Aku akan mencari Dao, ku sendiri. Li Qingshan mengeluarkan labu besar entah dari mana, dan labu itu terbang ke tangannya dengan sendirinya. Karena kamu menolak untuk menelan amarahmu, aku akan mengajarimu cara yang tidak mengharuskanmu menelan amarahmu. Li Qingshan merasakan sesuatu yang berat di tangannya, seolah-olah ada semacam cairan yang bergoyang di dalamnya. Dia membuka botol dan bau alkohol yang menyengat menyerangnya. Li Qingshan tersenyum pahit. Setelah makan daging, dia akan minum anggur. Tampaknya masuk akal, tetapi siapa yang mengandalkan dua hal ini untuk berkultivasi. Jika makan daging dan minum anggur dapat membantu seseorang menjadi abadi, maka semua orang kaya di dunia akan menjadi abadi. Mungkinkah makhluk abadi semuanya tidak berguna? Sapi hanya mengucapkan delapan kata, daging menguatkan tubuh, dan anggur menguatkan hati dan kantong empedu. Li Qingshan mengatupkan giginya, mengangkat kepalanya, dan meneguk anggur. Meskipun itu hanya anggur desa yang tidak dimurnikan, dia masih merasa pusing setelah meminum labu tersebut. Dia menatap kosong ke arah Oksan. Mungkinkah ia ingin dia menenggelamkan kesedihannya dalam anggur? Bunuh seseorang, dan aku akan mengajarimu kultivasi. Oksan berkata dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Kemudian, ia berbaring. Li Qingshan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa yang ada di hadapannya bukanlah seekor banteng tua pekerja keras yang telah membajak ladang bersamanya selama lebih dari 10 tahun, melainkan seekor banteng sejati. Apa yang diajarkannya kepadanya bukanlah dao keabadian dan Buddha yang damai, tetapi dao iblis yang ganas dan mendominasi? Itu tidak mengajarinya teknik budidaya apapun, itu hanya mengajarinya makan daging, minum anggur, dan sekarang, membunuh orang. Apakah dia benar-benar akan membunuh orang? Wajah-wajah muncul di depannya. Dia membenci orang-orang ini, dan dia hanya ingin membunuh mereka, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berani melakukannya. Oksan juga mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia ingin minum anggur untuk memperkuat keberaniannya. Apakah ini bukti kesetiaan, atau hadiah untuk menjadi muridnya? Memikirkan kembali apa yang terjadi hari ini, rasa mabuk dan amarah meningkat. Li Qingshan mengangkat kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan menundukkan kepalanya, bunuh siapa? Itu masalahmu. Aku akan mengatakannya dulu, aku tidak akan membantumu, dan aku tidak akan menyelamatkanmu. Aku hanya seekor banteng biasa. Malam ini, bulan cerah, menaburkan lapisan es putih di tanah. Li Qingshan berjalan sendirian di atas embun beku yang putih. Dia merasa bulan purnama di atas kepalanya begitu menyelaukan sehingga dia berharap ada awan gelap yang menutupinya. Desa itu sunyi. Langkah kaki Li Qingshan bergoyang saat dia berjalan mengelilingi desa, hatinya bingung. Dia sampai di depan sebuah rumah kumuh, dan terdengar keriuhan dari dalam. Li Qingshan mendengarnya dengan jelas. Itu adalah dari aula leluhur hari ini. Dia buru-buru berjongkok di dinding dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Anggur hari ini datang dengan begitu mudahnya. Saya hanya berdiri di aula leluhur, dan pengurus Liu memberi saya begitu banyak. Li Qingshan langsung mengenali suara itu. Itu adalah Liu yang berambut tambal sulam, seorang bajingan terkenal di desa. Dia menghabiskan hari-harinya bermalas-malasan dan mencuri barang-barang. Dia bermuka masam dan galak, dan dia sering membawa pisau pemotong. Penduduk desa takut padanya, dan bahkan jika mereka memergokinya mencuri, mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Para bajingan lainnya juga memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Ini semua karena kamu, kakak. Apa kamu tidak melihat wajah anak itu? Dia sangat ketakutan hingga menjadi pucat. Seisi ruangan tertawa terbahak-bahak. Li Qingshan tidak tahu seperti apa wajahnya saat itu, tapi sekarang wajahnya sudah merah. Kemabukannya bercampur amarah melonjak ke kepalanya. Sayang sekali si pengecut itu tidak bergerak. Aku sudah lama tidak melatih tangan dan kakiku. Tadinya aku akan menggunakannya untuk berlatih, tapi bajingan itu tidak pernah menganggapku serius. Li Qingshan telah menjalani dua kehidupan, tetapi dia tidak takut padanya seperti penduduk desa pada umumnya. Dia tidak menyangka akan menimbulkan permusuhan seperti itu. Bukankah mudah bagi kakak untuk memukulinya? Si idiot itu membangun rumahnya di luar desa. Bukankah mudah bagi kita untuk memukulinya? Kita juga bisa mengambil sapinya dan menjualnya di pasar. Kita bahkan bisa menukarnya dengan beberapa minuman. Para bajingan lainnya setuju satu demi satu. Li Qingshan menghela nafas berbau alkohol dan mengencangkan cengkramannya pada pisau pendek di pelukannya. Liu yang berambut tambal sulam meminum alkohol dan pergi keluar rumah untuk buang air kecil. Dia tidak kembali ke rumah, tetapi berjalan menyusuri jalan kecil di selatan desa. Li Qingshan merasa aneh dan segera mengikutinya. Dia melihat Liu yang berambut tambal sulam datang ke pintu janda Liu yang terkenal di desa dan berteriak agar dia membuka pintu. Baru pada saat itulah dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Pintunya tertutup rapat, dan lampu di dalam rumah tidak dinyalakan. Jelas sekali mereka takut padanya. Ada beberapa pondok jerami tidak jauh dari sana, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Liu yang berambut tambal sulam memanfaatkan kemabukannya dan mengucapkan banyak kata-kata kotor. Dia menendang pintu dengan keras dan mengumpat beberapa saat, menyebabkan anjing-anjing di desa menggonggong dengan keras. Lalu dia berbalik dan pergi. Di dalam pintu, janda Liu sedikit tenang. Dia mengintip keluar melalui celah pintu dan melihat bahwa Liu yang berambut tambal sulam memang telah pergi jauh. Baru setelah itu, dia rileks. Tiba-tiba, matanya berkedip dan dia melihat sosok mengikuti di belakang Liu yang berambut patch. Malam sudah gelap, sehingga dia tidak bisa melihat pakaian dan penampilan sosok itu dengan jelas. Dia mengira itu adalah pelayannya, dan dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Li Qingshan mengikuti Liu yang berambut tambal sulam ke tempat terpencil. Dia mengambil keputusan, berteriak, dan menerkamnya. Liu yang berambut tambal sulam berbalik kaget dan melihat pisau pendek tumpul menusuknya. Dia segera sadar dan ingin melarikan diri untuk melawan, tetapi tangan dan kakinya lemah. Dia biasanya hanya menggunakan pisau untuk menakut-nakuti masyarakat umum dan bertarung dalam beberapa perkelahian kelompok. Dia belum pernah mengalami pertarungan hidup dan mati yang nyata. Meskipun pihak lain masih muda, ketegasan dan aura pembunuhnya membuatnya tampak seperti binatang buas di pegunungan. Tanpa halangan apapun, pisau itu masuk ke tubuhnya. Li Qingshan tidak menyangka bahwa Liu yang biasanya sombong dan berambut tambal sulam akan menjadi sangat lemah. Melihat ekspresi ketakutan dan memohon di wajah Liu yang berambut patch, dia tampak semakin mabuk. Matanya sedikit bersinar merah, dan otaknya sepertinya berhenti bekerja. Hanya tangannya yang terus bergerak. Bilahnya dan cahaya merah darah menari-nari di kegelapan. Pada saat Li Qingshan sudah tenang, Liu yang berambut tambal sulam sudah pingsan dalam genangan darah. Dia sudah mati. Bau darah yang menyengat juga mengeluarkan bau dingin di malam bulan Purnama. Li Qingshan dengan paksa menenangkan diri dan berbalik untuk pergi. Dia bergegas ke sungai di bawah bukit Keracing Oaks dalam satu tarikan napas. Baru saja, dia berhenti. Diterangi oleh air, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Apakah ini masih aku? Airnya mencerminkan pemuda yang berlumuran darah. Dia mengerutkan bibir dan melebarkan matanya, masih memancarkan niat membunuh yang belum hilang. Sangat menakutkan. Li Qingshan menangkup aliran air sedingin es dan membersihkan darah di tubuhnya. Baru setelah itu, dia kembali ke gubuk. Dia mengabaikan oksen yang berbaring di sampingnya dan pingsan di tempat tidur. Baru sekarang tangannya mulai gemetar, dan tiba-tiba dia berkeringat dingin, membasahi pakaiannya. Dia sudah benar-benar sadar. Oksen bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak akan lari? Seolah-olah bukan orang yang menyuruh Li Qingshan membunuh orang. Li Qingshan berkata, apakah saya masih harus lari jika saya ingin membunuh sesuatu seperti itu? Dia tidak memilih Liu yang berambut tambal sulam karena dorongan hati. Bajingan ini benar-benar jahat di desa. Tak seorang pun akan membela dia, dan jika masyarakat tidak melaporkannya, para pejabat tidak akan menyelidikinya. Selama dia tidak meninggalkan bukti yang terlalu jelas, kematian orang seperti dia mungkin tidak akan terselesaikan. Ujian di mata Oksen semakin dalam. Sangat mudah untuk menemukan orang bodoh yang akan membunuh dalam keadaan marah, tapi sangat sulit untuk mengetahui siapa yang harus dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh, serta bagaimana melindungi diri sendiri saat membunuh. Bahkan jika ketenangan dihadapannya adalah sebuah tindakan, itu sudah cukup untuk menunjukkan tekadnya. Tangan Li Qingshan yang gemetar tidak dapat mengelabuinya, tetapi di matanya, tidak hanya tidak ada rasa malu dalam membunuh orang, tetapi ada juga orang yang kejam dan memandang rendah pembunuhan orang di mana-mana. Namun, sungguh mengesankan bahwa dia mampu menekan kegugupan dan ketakutannya hingga saat ini hingga meletus. Setelah beberapa saat, Oksen bertanya, bagaimana perasaanmu? Sangat menakutkan, sangat memuaskan. Ini adalah kata-kata Li Qingshan yang menyentuh hati. Setelah rasa takut, dia benar-benar merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Dan sebagian besar kemarahan yang terpendam di dadanya telah hilang. Dia teringat perasaan ketika dia menonton, Water Margin, Instruktur Lin di Kuil Suci Gunung Salju Angin, dan Darah Hu Erlang berceceran di rumah bordil pecinta. Sapi terkekeh, tidurlah, ada banyak hal yang harus dilakukan besok. Jantung Li Qingshan berdetak kencang, dan dia menunjukkan ekspresi gembira. Maksud Anda? 5. Oksen tidak menjawab dan menutup matanya. Li Qingshan berbaring di tempat tidurnya. Meski wajahnya tetap tenang, jantungnya berdebar tak terkendali. Dia tidak tertidur meski saat itu sudah larut malam. Namun begitu ketegangan di hatinya mengendur, dia merasa lebih lelah dibandingkan setelah seharian bekerja di pertanian, sehingga dia langsung tertidur. Malam itu, dia bermimpi bahwa dia bermusuhan dengan jutaan orang. Dia membunuh sampai segunung mayat menutupi matahari dan lautan darah dan bintang tenggelam. Saat dia terbangun, mimpinya memudar seperti air pasang. Matahari bersinar terang di dalam ruangan dan sudah tinggi di langit. Kematian liu yang berambut tambal sulam bagaikan setetes air dingin di dalam panci berisi minyak mendidih. Hal ini memicu keributan besar di desa. Orang ini telah melakukan segala macam kejahatan di desa. Sekarang dia akhirnya mati, penduduk desa bertepuk tangan dan bersorak, mengatakan bahwa itu adalah pembalasan. Tapi kemudian mereka menebak siapa yang melakukannya. Meski banyak orang yang menaruh dendam terhadap liu si rambut tambal sulam, tak banyak yang berani membalas dendam. Tidak ada rahasia di desa kecil. Penduduk desa memikirkannya dan memikirkan apa yang terjadi di aula leluhur kemarin. Tapi orang itu tidak datang untuk melihat pertunjukan besarnya, yang membenarkan dugaan mereka. Li Erlang membunuh seseorang. Dia biasanya tidak mengeluarkan suara, tapi sebenarnya dia memiliki keberanian yang besar. Aku khawatir dia sudah melarikan diri. Di tengah diskusi yang tenang, wajah pasangan tertuali pucat pasi. Wajah pengurus liu dan kepala desa li gelap gulita seperti air. Para bajingan itu sangat ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Jika mereka keluar tadi malam, apakah mereka akan terbaring di sini sekarang? Seseorang berteriak kaget, Li Erlang ada di sini. Kerumunan secara otomatis membuka jalan. Di bawah pengawasan orang banyak, Li Qingshan berjalan dengan langkah besar ke sisi mayat liu yang berambut tambal sulam. Tadi malam ia tidak merasakannya karena langit yang gelap, namun hari ini ia juga merasakan kematian yang mengerikan. Tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya berkata, untung dia mati. Pandangannya menyapu kerumunan dari kiri ke kanan. Semua orang merasa bahwa dalam satu malam, Li Qingshan sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi agak menakutkan. Setiap orang yang melihatnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dan mereka yang terlibat langsung bahkan lebih ketakutan lagi. Kepala desa Li berkata, ikat lier dan kirim dia ke balai leluhur. Desa Keracing Oaks terlalu terpencil. Itu pada dasarnya adalah desa otonom. Jika ada sesuatu, para tetua desa akan mendiskusikan dan menyelesaikannya. Bahkan jika itu adalah kasus pembunuhan, mereka harus menangkap orang tersebut terlebih dahulu dan mengirimnya ke pemerintah. Mustahil untuk mengandalkan para petinggi pemerintah untuk melakukan perjalanan beberapa puluh kilometer ke tempat seperti ini untuk menangkap orang tersebut. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya tidak berurusan dengan Yemen, dan langsung melakukan eksekusi pribadi di desa tersebut. Penduduk desa gempar, Li Qingshan mengangkat alisnya dan berteriak, siapa yang berani. Meskipun dia tidak memiliki senjata di tangannya, aura pembunuhnya seperti pedang yang terhunus, memamerkan ujungnya. Tak satupun penduduk desa yang maju, bukan hanya karena mereka takut pada Li Qingshan. Ada skala di hati setiap orang, dan pemikiran penduduk desa bahkan lebih sederhana. Kepala desa, Anda berkolusi dengan para tiran dan menindas mereka, hak apa yang Anda miliki untuk memerintahkan kami. Penduduk desa juga menyaksikan erlang tumbuh dewasa, dan dia bahkan memanggil mu kakek. Anda benar-benar tega melakukan ini. Liu yang berambut tambal sulam ini pantas mati. Erlang melakukan ini untuk menyingkirkan orang-orang jahat. Liu yang berambut tambal sulam mabuk dan jatuh hingga meninggal. Apa hubungannya ini dengan Erlang? Orang yang berbicara adalah Zhang Wuch, yang memiliki dendam besar terhadap Liu yang berambut tambal sulam. Liu yang berambut tambal sulam pernah mencoba menindas istrinya ketika dia sedang bekerja di ladang. Saat itu, dia tergoda untuk bertengkar dengan bajingan ini, tapi istrinya dengan getir membujuknya untuk tidak melakukannya. Sekarang dia melihat mayatnya tergeletak di tanah, dia merasa sangat riang. Seseorang segera menggema, ya, ya, dia jatuh hingga mati. Ini semua adalah balasan dari surga. Untuk sesaat, terdengar keriuhan suara. Mereka semua mengatakan Liu yang berambut tambal sulam meninggal karena kecelakaan. Mereka sama sekali mengabaikan lubang di tubuh Liu yang berambut tambal sulam di tanah. Ketika mereka melihat Li Qingshan, tatapan mereka menjadi sedikit lebih hormat. Li Qingshan tiba-tiba menjadi agak terharu. Inilah yang disebut opini publik. Kepala desa Li tahu jika ini terus berlanjut, kewenangannya di desa pasti akan sangat terpengaruh. Terlebih lagi, dia benar-benar takut dengan balas dendam Li Qingshan. Jika dia tahu bahwa anak ini begitu kejam, dia pasti tidak akan memutar mulutnya karena perak. Penduduk desa tidak mendengarkan perintahnya. Para bajingan itu bahkan lebih buruk dari orang biasa, jadi mereka sudah menyelinap pergi. Dia hanya bisa melihat ke arah Steward Liu. Dia seharusnya bisa memerintah para pelayan dan pekerja di keluarga, tapi pengurus Liu pura-pura tidak melihat mereka. Bagaimanapun, Li besarlah yang bersikeras menjual tanah itu kepadanya, dan dia tidak muncul. Keluarganya besar, jadi mengapa dia harus berhadapan langsung dengan orang sekuat itu hanya karena masalah sepele. Apalagi jika tidak hati-hati, ia akan menyulut kemarahan masyarakat. Tanpa disadari, dia telah memperlakukan Li Qingshan sebagai orang yang kuat. Dirasuki setan, dirasuki setan. Sudah kubilang, sudah kubilang. Penyihir tiba-tiba menunjuk ke arah Li Qingshan dan melolong. Ekspresi penduduk desa berubah drastis. Mereka mau tidak mau menjauh dari Li Qingshan. Li Qingshan melangkah maju dan menendangnya hingga jatuh. Dasar perempuan tua, berapa lama kamu akan menuduhku secara salah? Jika kamu berani mengatakan sepatah katapun, aku akan merobek mulutmu. Penyihir mengeluarkan, ayo, dan tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya menatapnya dengan tatapan berbisa. Li Qingshan tidak takut. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan supernatural, biarkan hantumu datang dan temukan aku. Mari kita lihat apakah aku takut atau tidak. Setelah mengatakan ini, dia keluar dari kerumunan dengan kepala terangkat tinggi. Dia berjalan ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Baru saja, auranya telah dilepaskan. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang, tapi dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang benar. Jika dia bersembunyi di rumahnya karena takut dan memberi waktu kepada kepala desa Li untuk memobilisasi penduduk desa, seseorang akan datang untuk menangkapnya sebelum malam tiba. Dengan fisiknya saat ini, bisakah dia bertarung melawan 3 hingga 5 pria kekar? Hanya dengan mengambil langkah berisiko, menekan orang lain dengan auranya dan mendapatkan keadilan, dia bisa benar-benar aman dan sehat. Ketika dia kembali ke pondok jerami, Oksen sudah menunggu lama. Dia menatap Li Qingshan dari atas ke bawah. Li Qingshan juga memperhatikan suasana yang aneh. Dia maju dan membungkuk hormat. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, Saudara sapi, apakah kamu masih perlu mengadakan jamuan makan untuk secara resmi mengakui aku sebagai tuanmu? Oksen berkata, Anggur dan dagingmu yang mana yang tidak aku bawakan. Perjamuan apa yang secara resmi mengakui aku sebagai tuanmu? Li Qingshan merentangkan tangannya dan berkata, Saya akan membantu Anda mengumpulkan rumput yang lembut, oke? Mata Oksen menjadi gelap. Berhentilah bercanda. Karena kamu punya niat untuk membunuh, itu sebabnya aku mengajarimu seni membunuh. Di masa depan, kamu pasti harus bertarung dengan orang lain. Kamu tidak akan memiliki satu haripun yang damai. Jika kamu budidaya saja tidak cukup dan kamu terbunuh, kamu tidak akan menyesal. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Tidak masalah kemana saya pergi. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak menyesal, itu saja. Oksen berkata, Tidak ada penyesalan. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku akan mengajarimu tinju sapi iblis yang sangat berkekuatan. Ketika kamu telah mengembangkan kekuatan seekor banteng dan meletakkan fondasimu, aku akan mengajarimu pelatihan tinju tulang setan harimau. Dengan dua keterampilan ini, Anda akan dapat melatih kekuatan supernatural taoisme, kekuatan sembilan banteng dan dua harimau. Pada saat itu, Anda akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di dalam dunia. Kekuatan sembilan banteng dan dua harimau. Ketika Li Qingshan pertama kali mendengarnya, dia menganggapnya biasa saja. Apa istimewanya sembilan ekor lembu dan dua ekor harimau? Mereka hanyalah hewan ternak dan binatang buas yang paling biasa. Apakah mereka benar-benar layak disebut kemampuan supernatural? Bisakah mereka mengamuk di dunia? Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia terkejut. Dia telah menggembalakan sapi jantan selama lebih dari sepuluh tahun dan tahu betapa kuatnya seekor sapi jantan. Kekuatan seekor banteng setara dengan sepuluh orang kuat. Selama seseorang bisa mendapatkan kekuatan seekor banteng, mereka akan bisa memakai baju besi dan bertarung di medan perang. Mereka layak menyandang gelar jenderal yang galak. Tidak ada yang istimewa dari sembilan ekor lembu jantan dan dua ekor harimau, namun jika semua kekuatan ini dikumpulkan pada satu orang, dia akan memiliki kekuatan seribu kati hanya dengan mengangkat tangannya. Siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan jika lubu terlahir kembali dan Li Yuanba masih hidup, mereka tidak akan mampu menghentikan pukulan ringan darinya. Tetapi karena itu adalah kekuatan supernatural Taoisme, mengapa disebut setan sapi dan setan harimau. Kekuatan supernatural ini awalnya adalah kekuatan supernatural kuno. Sekarang sudah hilang. Ketika Li Qingshan mendengar kata, kuno, dia menjadi bersemangat. Dari apa yang dia ketahui, ramuan, panduan rahasia, atau harta karun apapun, selama itu terkait dengan kata, kuno, itu akan sangat kuat. Namun penjelasan Oksen berikut ini mengecewakannya. Alasan hilangnya kesaktian ini adalah karena terlalu sulit untuk digunakan. Ia digantikan oleh kekuatan supernatural lain yang diciptakan oleh para jenius dari generasi selanjutnya. Singkatnya, hal itu dihilangkan. Orang bijak kuno memang kuat, tetapi generasi selanjutnya belum tentu kalah dengan pendahulunya. Apalagi mereka berdiri di pundak para pendahulu. Para pembudidaya zaman sekarang menghargai budidayaki dan meremehkan budidaya tubuh. Mereka bahkan menyebut tubuh sebagai kantong bau. Kekuatan supernatural yang mengejar kekerasan secara alami tidak akan dianggap serius. Heh, kamu tidak perlu terlalu kecewa. Kekuatan supernatural yang aku ajarkan padamu ini bukan lagi versi aslinya. Itu telah dimodifikasi oleh sosok kuat dari ras iblis. Karena itulah disebut iblis sapi dan iblis. Setan harimau, setan kerbau mengolah tubuh, sedangkan setan harimau mengolah tulang. Seperti kata pepatah, ketika daun naik satu kaki, iblis naik sepuluh. Kekuatannya juga jauh lebih kuat. Apakah ada kekurangan dalam mengembangkan kekuatan supernatural ini dengan tubuh manusiaku? Aku tidak tahu. Karena belum ada yang mencobanya, aku mungkin akan mengamuk dan menjadi iblis. Oksen mengatakannya dengan santai, tapi Li Qingshan hanya bisa tersenyum pahit. Tidak apa-apa jika dia mengembangkan kekuatan supernatural kuno yang telah lama hilang. Paling-paling, dia akan menjadi orang aneh dan ditertawakan oleh kultifator lainnya. Namun, mengembangkan kekuatan supernatural yang telah dimodifikasi oleh tangan iblis dapat mengubahnya menjadi monster. Dia bahkan mungkin dibunuh oleh iblis. Tapi sekarang bukan waktunya dia pilih-pilih. Li Qingshan berpikir sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Saudara Oks, tolong ajari aku kekuatan supernatural ini. Jika seseorang dapat memahami keinginannya untuk mengubah nasibnya, mereka akan memahami bahwa dia akan menerima bantuan iblis sekalipun. Oksen menjelaskan inti dari tinju sapi iblis dengan kekuatan besar kepadanya secara detail. Li Qingshan segera mulai berlatih. Dia menggerakkan tubuhnya dan menggerakkan anggota tubuhnya. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, seekor lembutua dan seorang pemuda duduk di bawah naungan pepohonan. Sapi tua itu berbaring dengan santai dan memberi petunjuk. Ekspresi pemuda itu serius saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun Oksen tidak bisa mempraktikannya sendiri, setiap kata yang dia ucapkan akan tepat sasaran. Hal ini membuat Li Qingshan tiba-tiba melihat cahaya dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tinju kekuatan besar setan sapi. Dia berlatih dengan lebih bersemangat. Meskipun Oksen berbicara sembarangan, dia sangat puas dengan pemahaman muridnya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah membuka kebijaksanaan bawaannya. Orang seperti ini tidak akan hidup lama di alam liar. Sangat disayangkan dia dilahirkan di desa yang jauh di pegunungan. Nasibnya sungguh tidak baik. Dia seperti seekor naga yang berenang di perairan dangkal dan seekor harimau yang jatuh ke dataran. Kalau tidak, dia akan menonjol di kota makmur manapun, baik dalam seni bela diri atau sastra. Dia akan menjadi pahlawan dan tidak harus menanggung kemarahan beberapa penduduk desa yang bodoh. 6. Oksen telah melihat banyak orang yang disebut jenius, masing-masing diberkahi dengan bakat luar biasa dan keberuntungan seperti dewa, namun hanya sedikit dari mereka yang mampu mencapai apapun pada akhirnya. Sebaliknya, banyak orang biasa yang awalnya tidak dikenal menjadi terkenal dan berjalan menuju puncak jalur kultifasi. Selama beberapa tahun terakhir, mereka sengaja menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, membiarkan Li Qingshan melewati kesulitan dan cobaan. Hanya pada saat yang genting barulah ia angkat bicara. Itu seperti seorang pengrajin ahli yang perlahan-lahan melunakan bahan di tangannya, semua demi menempanya menjadi senjata dewa tertinggi. Yang dipedulikan orang awam adalah hal-hal eksternal seperti bakat dan keberuntungan, tetapi hal itu menghargai kemauan seseorang. Jika Anda adalah seseorang dengan kemauan yang kuat, meskipun saya memberi Anda peluang besar, apakah Anda mampu mengambilnya? Begitu saja, yang satu mau mengajar dan yang lain mau belajar. Secara alami, mereka meningkat secepat kilat. Dalam waktu kurang dari dua jam, Li Qingshan memiliki pemahaman umum tentang tinju kekuatan besar iblis sapi dan secara samar-samar memahami esensi di dalamnya. Meskipun tinju kekuatan besar iblis kerbau adalah kitab suci kepalan tangan, namun fokusnya adalah melatih otot, tulang, kulit, dan daging untuk memperkuat tubuh. Teknik tinju sebenarnya adalah teknik sekunder. Hanya ada tiga gerakan, dibagi menjadi iblis sapi menancapkan tanduknya, iblis sapi menghentakkan kukunya, dan iblis sapi melenturkan kulitnya. Itu semua adalah gerakan paling dasar dari teknik tinju, tetapi bisa dimulai dari yang sederhana hingga yang rumit, sehingga menimbulkan variasi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, penguasaan adalah satu hal, dan latihan adalah hal lain. Jika dia ingin mencapai sesuatu, dia harus mengerjakannya dalam jangka waktu yang lama. Li Qingshan telah menyaksikan dua persyaratan paling dasar untuk melatih kemampuan ini, alkohol dan daging. Tidak peduli teknik apapun, mustahil menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Untuk menjadikan seseorang sakti dan sakti, terjadi proses pertobatan, pengumpulan sari matahari dan bulan, serta penyerapan energi spiritual langit dan bumi. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka dapat memakan angin dan meminum embun, berpantang makanan, dan menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk menggantikan makanan di dunia fana. Li Qingshan hanya memiliki tubuh fana, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan energi spiritual langit dan bumi. Dia tidak dapat menemukan ramuan atau obat spiritual, jadi dia hanya dapat menggunakan hal-hal yang paling umum untuk terus-menerus mengisi dan menyempurnakan energi spiritualnya. Meskipun Li Qingshan sudah makan daging selama beberapa hari, tubuhnya masih belum cukup kuat. Dia nyaris tidak berhasil mempraktikan tiga bentuk itu satu kalipun. Keringat mengucur di tubuhnya saat dia terengah-engah. Perutnya keroncongan. Menjelang siang, dia memakan semua daging babi hutan seolah-olah dia sudah kelaparan selama tiga hari. Nafsu makannya bahkan lebih besar dibandingkan saat pertama kali dia makan daging. Dia tidak bisa berbaring dan istirahat bahkan di siang hari. Sebaliknya, ia bermeditasi dan memelihara kinya, merasakan sensasi ki yang tidak ia miliki. Hanya ketika sebagian besar tubuhnya sudah pulih barulah dia berlatih gaya tinju lainnya. Dia mengulanginya beberapa kali hingga malam. menggerakkan satu jari pun. Tiga bayangan menyelinap ke depan pondok jerami Li Qingshan. Li Qingshan mendengar suara itu dan berjalan keluar dari pos jaga, hanya untuk melihat tiga bajingan yang sering bergaul dengan liu yang berambut tambal sulam. Dia takut mereka ada di sini untuk membalaskan dendam kakak mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Saat ini dia kelelahan, bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka. Bahkan di hari biasa, dia tidak bisa mengalahkan tiga orang. Namun, ia tidak menyangka ketika ketiga bajingan itu melihatnya, mereka seperti tikus yang melihat kucing. Mereka menundukkan kepala dan memohon, lepaskan kami. Hal ini membuat Li Qingshan tercengang, dan dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Dia tidak tahu bahwa kematian liu yang berambut tambal sulam telah membuat ketiga bajingan itu sangat ketakutan. Mereka takut liu yang berambut tambal sulam tidak akan berhenti bahkan setelah Li Qingshan membunuhnya dan akan membuat masalah bagi mereka malam ini. Akibatnya, mereka enggan menjelaskan diri mereka sendiri. Yang mereka katakan hanyalah bahwa mereka telah dihasut dan diperintah oleh seseorang. Semua kejahatan mereka disebabkan oleh liu yang berambut tambal sulam dan penjaga liu. Li Qingshan berkata, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku tahu semua hal ini. Malam itu, dia mendengar semuanya dengan sangat jelas, tapi tentu saja dia tidak bisa langsung menyetujuinya. Orang yang membunuh liu yang berambut tambal sulam adalah dia. Hati ketiga bajingan itu bergetar. Ketika mereka memikirkan malam itu, iblis ini berada di luar jendela, mereka merasa lebih ketakutan. Li Qingshan samar-samar mengerti mengapa ketiga orang ini begitu takut. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, kota kecil tempat dia tinggal pernah diganggu oleh seorang pembunuh. Segala macam rumor bertebaran di mana-mana, membuat takut orang hingga tidak ada yang berani keluar pada malam hari. Karena itu, dia diberi aura pembunuh seperti ini. Orang jahat juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Ketiga bajingan itu hanyalah bajingan kecil yang jahat, yang mencuri ayam dan anjing. Di hadapan, bajingan besar yang jahat, seperti dia, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mendengarkan dengan patuh. Ekspresinya tidak berubah, tapi hatinya agak aneh. Dia belum menguasai kekuatan magis apapun, namun karena beberapa perubahan dalam pikirannya, statusnya di desa telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dan semua perubahan ini disebabkan oleh kerbau. Mungkin ini bisa dianggap mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Li Qingshan tidak memperhatikan mereka. Dia memaksa dirinya untuk berlatih, tinju sapi iblis dengan kekuatan besar, sekali lagi. Kali ini, ada tiga orang yang hadir, jadi dia berlatih dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa saat ini dia hanya menggertak. Jika seseorang mengetahui bahwa dia telah menghabiskan semua triknya, konsekuensinya tidak terpikirkan. Ketiga bajingan itu memperhatikan dengan cermat dari samping. Mereka telah berada di desa selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah mendengar Li Qingshan mengetahui teknik tinju. Dalam kegelapan, gerakan Li Qingshan sangat ganas dan penuh kekuatan. Jelas sekali dia tidak membodohi mereka. Mau tak mau mereka memikirkan apa yang dikatakan penyihir itu. Mungkin Li Qingshan benar-benar dirasuki setan. Melihat langit semakin gelap, mereka begitu ketakutan hingga perut mereka kram. Mereka ingin pergi tetapi tidak bisa membuka mulut. Mereka takut Li Qingshan tiba-tiba menampakkan wujud aslinya dan menelan mereka utuh. Setelah Li Qingshan selesai berlatih, dia memerintahkan, ikuti saya. Dia berjalan keluar pintu, mengurus urusannya sendiri. Ketiga bajingan itu saling memandang dan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangnya. Saat ini, banyak penduduk desa yang sedang makan di depan pintu. Mereka yang akrab dengan Li Qingshan menyambutnya dengan hati-hati. Mereka yang tidak mengenalnya buru-buru bersembunyi di rumah mereka. Meskipun saat itu siang hari dan mereka telah melindungi Li Qingshan dari kemarahan yang wajar, ketika berhadapan dengan pembunuh ini, tidak ada seorang pun yang tidak merasa takut. Ketiga bajingan itu biasanya bergaul dengan Liu yang berambut tambal sulam. Liu yang berambut tambal sulam mengandalkan keganasannya dan masih memiliki wajah tertentu di desa. Sebaliknya, mereka dibenci oleh manusia dan anjing, sehingga mereka tidak memiliki prestise seperti ini. Sejenak mereka melupakan rasa takutnya dan malah merasa bangga. Jika mereka bisa mengikuti Li Erlang, mereka akan jauh lebih mengesankan daripada sebelumnya. Beberapa orang tua bahkan menghela nafas. Meskipun Liu yang berambut tambal sulam adalah sebuah momok, mereka takut akan terjadi momok yang lebih besar. Setidaknya Liu yang berambut tambal sulam tidak membunuh siapapun, jadi semua orang tidak terlalu takut padanya. Li Qingxian juga memiliki perasaan yang hampir baru. Setelah menempuh jalan yang telah dialalui berkali-kali, dia dengan jelas menyadari bahwa dia bukan lagi Li Qingxian di masa lalu. Dia sampai di depan sebuah gubuk jerami. Memikirkan betapa belum lama ini dia berada dalam kemiskinan dan kesedihan, hatinya dipenuhi dengan emosi. Di dalam pintu, pasangan Li gemetar ketakutan saat mereka menekan pintu. Kakak Li memegang tongkat kayu di tangannya dan kakak sulung Li memegang pisau dapur di tangannya. Apa yang ditakuti para bajingan itu, berbeda dari para bajingan itu. Di tangan mereka, mereka memegang uang hasil penjualan tanah. Jika mereka menyerah pada Li Qingxian, mereka tidak akan bisa menyimpan uangnya. Oleh karena itu, saat ini mereka bahkan tidak melakukan pekerjaan pertanian apapun. Mereka hanya tinggal di rumah dan berdiskusi sepanjang hari. Pada akhirnya, kakak Li lah yang mengambil keputusan, dia hanya satu orang. Apakah kita harus takut padanya? Jika dia berani datang, saya akan membantu keluarga Li menyingkirkan makhluk jahat ini. Tapi sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata kasar ini lama-lama, dia melihat Li Qingxian datang ke pintu bersama tiga orang. Saking takutnya, ia langsung bersembunyi di dalam rumah. Li Qingxian berkata, seret keluar untukku. Ketiga bajingan itu terintimidasi oleh kekuatannya dan tidak berani menentangnya. Mereka berpengalaman dalam menindas rakyat jelata dan berteriak ketika mereka menerobos masuk ke dalam rumah. Pasangan Li segera meletakkan senjatanya dan menyerah. Mereka tidak berani melawan. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat dan gemetar. Kakak kedua, kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kakak Li memberikan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Li Qingxian berkata, aku di sini bukan untuk mencarimu. Dia berkata kepada kakak tertua Li, pelacur jahat, tidak apa-apa jika kamu mempermalukanku, tetapi kemarin kamu berani mempermalukan orangtuaku. Hari ini aku tidak akan memaafkanmu. Kakak Sulung Li sangat ketakutan hingga kakinya berubah menjadi jeli. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti biasanya, pelayan kecil, aku hanya berbicara omong kosong. Aku telah menjagamu Li Qingxian tertawa dingin, keluarga, tidak apa-apa jika anda tidak ingin membicarakannya. Tapi kalau ngomong-ngomong, masih ada hutang yang harus dilunasi. Mari kita bicara tentang omong kosong kemarin dulu. Apa yang akan kita lakukan? Seorang bajingan kurus seperti monyet berkata, kamu tidak perlu melakukan itu. Adikku tahu aturannya. Saat dia mengatakan ini, dia menyingsingkan lengan bajunya dan menamparkan wajah kakak tertuali. Li Qingxian meraih tangan bajingan itu. Kemarin di aula leluhur, dia sangat ingin melakukan ini. Namun hari ini, melihat wajah mereka yang gemetar, dia tidak tega melakukannya. Bagaimanapun, keduanya adalah saudara iparnya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka dipermalukan oleh bajingan seperti itu? Tapi apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan. Dia mendapat ide dan berkata kepada kakak Li, mungkinkah orang yang dimarahinya bukan orang tuamu? Apakah kamu tidak tahu cara memberi mereka pelajaran? Kakak Li tersadar, ya, ya, ya. Takut Li Qingxian tidak puas, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan dengan keras menamparkan wajah kakak tertuali beberapa kali. Wajah kakak Sulung Li langsung membengkak. Di sisi lain, Li Qingxian merasa kakak laki-lakinya terlihat sangat puas dengan pemukulan tersebut. Dia tidak tahu apakah itu karena dia ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Bagaimanapun, kemarahannya sebagian besar telah hilang. Dia bertanya, Anda bilang itu keluarga. Izinkan saya bertanya, dari mana uang hasil penjualan tanah itu? Wajah kakak Sulung Li yang merah dan bengkak langsung berubah pucat. Kakak Li juga menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Uang adalah darah daging mereka. Li Qingxian sedang memotong daging mereka. Dibandingkan mengembalikan uang, mereka lebih memilih dipukul. Kakak tertuali tiba-tiba menjadi tidak masuk akal, kamu bisa memukuli saya sampai mati. Pukul adik iparmu sendiri sampai mati. Mari kita lihat apakah pihak berwenang akan datang untuk menangkapmu. Saya tidak tahu uang apa yang ada. Jika kamu menginginkannya, tanyakan pada setewart Liu. Li Qingxian berkata dengan tegas, apakah menurutmu aku tidak berani melakukannya? Ini bukan lagi sebuah akting. Aura pembunuh yang dia miliki saat membunuh Liu yang berambut tambal sulam tadi malam sepertinya telah kembali padanya melalui kegelapan malam. Bayangan pemuda yang berlumuran darah dan bermata terbelalak di sungai telah menyatu dengannya. Ketiga bajingan di samping merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Mereka mau tidak mau mengambil langkah mundur dan menatap Li Qingxian dengan ketakutan. Kakak tertuali dan istrinya bahkan lebih ketakutan. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan seumur hidup mereka. Sulit membayangkan orang di depan mereka adalah Li Erlang, yang telah tinggal bersama mereka selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya sekantong perak diserahkan kepada Li Qingxian. Li Qingxian menimbangnya di tangannya dan memandangi wajah pucat kakak tertuali dan istrinya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Hanya demi sedikit uang ini, mereka harus memaksa saudaranya sendiri sampai sejauh ini. Dia berbalik dan pergi. Ketiga bajingan itu segera mengikuti. Kakak tertuali dan istrinya hendak berpelukan dan menangis dengan sedihnya ketika tas perak itu meluncur di udara dan mendarat di depan mereka dengan bunyi gedebuk. 7. Setelah mendapatkan kembali perak tersebut, pasangan Li terkejut. Nyonya Li bahkan tidak peduli dengan rasa sakit di wajahnya saat dia buru-buru memasukkan tas perak ke dalam pakaiannya. Ketiga itu terdiam dan menunjukkan ekspresi kekaguman. Itu bukanlah jumlah perak yang sedikit, cukup untuk dihabiskan dalam waktu yang lama, tapi perak itu terlempar ke tanah dengan begitu mudahnya. Melihat punggung Li Qingxian, jika sebelumnya mereka merasa takut, mereka sekarang memiliki rasa hormat yang tinggi. Orang baik yang bisa membedakan kebaikan dan dendam hanyalah cerita yang dibuat oleh pendongeng. Mereka tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia masih sangat muda, jadi dia pasti akan menjadi seseorang di masa depan. Penghinaan yang mereka miliki terhadap usia muda Li Qingxian benar-benar hilang sekarang. Li Qingxian berjalan di depan dengan langkah besar. Matahari terbenam di barat, dan pegunungan sunyi. Dia merasa sangat rileks dan tenang, seolah-olah dia telah melepaskan beban yang tidak terlihat. Tubuhnya dipenuhi kekuatan, dan bahkan rasa lelahnya pun hilang. Dia samar-samar merasa bahwa jika dia berlatih tinju kekuatan besar iblis sapi sekarang, itu akan jauh lebih lancar daripada siang hari. Ini bukanlah ilusi. Baik itu kekuatan supernatural daois atau seni bela diri biasa, semuanya harus selaras dengan pikiran praktisi. Tinju kekuatan besar setan sapi pada awalnya adalah seni bela diri yang terbuka dan tertutup. Untuk itu diperlukan pikiran seseorang yang jernih dan maju dengan berani. Li Qingxian dengan senang hati menyelesaikan dendam ini, dan tidak ada lagi hambatan di hatinya. Secara alami, hal itu selaras dengan esensi seni bela diri. Kembali ke gubuk, Li Qingxian memandang ketiga itu dengan mata cerah. Baru saja, aku harus berterima kasih pada kalian semua. Jika bukan karena ketiga bajingan ini, kakak dan adik iparnya tidak akan menyerah begitu saja. Jika mereka menggunakan tongkat kayu dan parang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan mungkin menderita. Dia tergerak oleh ini, tapi dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Ia juga memahami manfaat angka. Raja Iblis sapi masih membutuhkan enam saudara angkat, apalagi dia. Tentu saja ketiga bajingan ini tidak pantas menjadi saudaranya. Ketiga bajingan itu buru-buru berkata, kakak, apa yang kamu katakan? Kamu adalah orang yang murah hati dan tidak peduli dengan kami. Kami bahkan tidak bisa cukup berterima kasih. Liu yang berambut tambal sulam tidak tahu apa yang baik untuknya. Dan pantas mati. Kami mengikutinya dan menyinggung dia di masa lalu. Li Qingxian melambaikan tangannya dan menyela, biarkan yang lalu berlalu. Menerima janji ini darinya, ketika bajingan itu merasakan hati mereka rileks, pikiran mereka menjadi aktif, satu demi satu mereka mulai menyanjungnya. Ketika mereka berbicara tentang cinta mereka, mereka hampir ingin menanam rumput sebagai dupa dan bersumpah dengannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Li Qingxian tidak pernah disanjung dan dipuji seperti ini. Meskipun itu keluar dari mulut tiga orang bajingan yang dianggap remeh, namun mau tak mau dia merasa senang dan bangga di dalam hatinya. Namun, mustahil bagi mereka untuk menjadi saudara angkat. Setelah menjawab asal-asalan, dia menyuruh mereka bertiga pergi. Sapi yang berbaring miring berkata, Mengapa kamu tidak setuju? Jika mereka bersedia menerima kamu sebagai pemimpin mereka, kamu akan lebih aman di desa ini. Memberi tahumu. Di sebuah desa kecil, tenaga kerja adalah hal yang paling penting. Seringkali, jika sebuah keluarga memiliki lebih banyak saudara laki-laki dan lebih banyak anak laki-laki, orang lain tidak akan berani menindas mereka, dan mereka bahkan dapat menindas orang lain. Li Qingxian berkata dengan berani, Bahkan jika orang yang aku, Li Qingxian, ingin jadikan teman bukanlah pahlawan yang bisa berkeliaran di dunia, mereka tetaplah orang-orang baja yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Bagaimana aku bisa bergaul dengan orang-orang seperti itu? Suaranya begitu keras sehingga beberapa burung gagak terkejut dan terbang, melayang-layang di sekitar puncak pohon. Sapi terdiam, melihat penampilan Li Qingxian yang bersemangat, dia berpikir keras. Li Qingxian merasa malu dan mengusap bagian belakang kepalanya, Saudara Sapi, kamu pasti menertawakanku karena membual, tapi inilah yang aku pikirkan dalam hatiku, dan aku hanya mengatakannya agar kamu mendengarnya. Entah dari mana, Oksen mengeluarkan sebotol anggur dan melemparkannya ke Li Qingxian, jika kamu bahkan tidak berani mengucapkan beberapa kata besar, sebaiknya kamu kembali bertani. Kata-kata besar apa lagi yang kamu punya? Beri tahu saya. Li Qingxian dengan terampil melepaskan sumbatnya dan mengangkat kepalanya untuk meneguk beberapa suap anggur. Dia dengan santai menyeka mulutnya dan menyeringai, saya ingin bepergian ke seluruh dunia, mencicipi semua makanan lesat di dunia, meminum semua anggur enak di dunia, mengembangkan seni dewa yang paling kuat, melawan musuh terkuat, dan tidur bersama wanita tercantuk hanya dengan begitu hidupku tidak akan sia-sia. Saudaraku Oks, apakah menurutmu impianku ini bisa menjadi kenyataan? Tentu saja. Baiklah, aku akan menerima kata-kata baikmu. Impian besar pemuda itu bergema di halaman kecil itu. Mungkin bahkan dia tidak menganggapnya serius saat ini, tapi percikan telah mendarat di hatinya, akan menyalakan api padang rumput. Memanfaatkan alkohol, Li Qingxian mempraktikan tiga bentuk tinju kekuatan besar iblis sapi lagi. Dalam keadaan setengah mabuk, dia tidak tahu apakah gerakannya benar atau salah. Dia hanya mengayunkan tinjunya dan menendang sesuka hatinya. Sedangkan kerbau hanya minum di satu sisi dan tidak berkata apa-apa. Li Qingxian pingsan di tanah, mabuk. Keesokan harinya, berita tentang Li Qingxian mengembalikan uang tanah kepada saudara laki-laki dan perempuan iparnya menyebar ke seluruh desa dengan sangat cepat melalui mulut ketiga bajingan itu. Beberapa orang sangat kagum terhadap pilihannya, memujinya atas semangatnya yang luar biasa. Ada juga orang yang mengejeknya. Tanpa tanah, apa yang akan dia makan? Bukankah dia masih harus bekerja pada pengasuh Liu? Saya ingin melihat apakah dia masih memiliki semangat saat itu. Namun, mereka tidak terlalu berani mengatakannya dengan lantang. Nama Li Erlang sudah mulai memantapkan dirinya di desa Keraching Oaks. Pengurus Liu senang sekaligus khawatir tentang hal ini. Dia jelas senang karena Li Erlang tidak lagi mengganggunya atas sebidang tanah ini, tapi dia khawatir Li Erlang adalah seseorang yang bisa dengan jelas membedakan antara kebaikan dan dendam. Mungkin saat ini dia hanya menahan kebenciannya, hanya mencari kesempatan untuk membalas dendam. Lagi pula, Liu yang berambut tambal sulam pernah diperintah olehnya di masa lalu. Jika Li Erlang datang mencarinya sekarang, itu yang terbaik. Dia punya ribuan cara untuk menghadapinya, tapi dia tidak bisa berjaga siang dan malam. Benar saja, lebih baik menindas orang tua daripada menindas pemuda miskin. Pengurus Liu merenung di aula. Seorang lelaki tua bungkuk tiba di depan gerbang di bawah dukungan seorang pemuda, tetapi dia dihentikan oleh penjaga di gerbang. Pengurus Liu segera naik untuk menerimanya. Dia tersenyum dengan wajah tembemnya, Kepala desa yang hebat Li, apa yang membawamu ke sini? Kepala desa Li berkata dengan tegas, Saya tidak tahu kapan Anda menempatkan penjaga di sini. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda lindungi? Pengurus Liu tersenyum canggung. Klannya adalah tuan tanah, tapi bagaimanapun juga, itu masih sebuah desa kecil di pegunungan. Jelas tidak bisa terhubung dengan baik seperti klan besar di kota. Hanya ada penjaga gerbang tua, jadi mengapa biasanya ada orang yang menjaga gerbang? Meski telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencaplok tanah di desa tersebut, sebagian besar masih melalui transaksi yang sah. Bahkan jika dia menindas orang, dia akan menindas mereka yang tidak bisa melawan. Dia tidak memiliki banyak musuh. Orang yang harus diawaspadai saat ini jelas adalah Li Qingshan. Di matanya, anak ini awalnya adalah seseorang yang tidak bisa melawan, namun reaksinya pada akhirnya membuatnya terkejut. Keduanya masuk ke dalam rumah untuk berbicara. Kepala desa Li tidak bertele-tele dan berkata, Penjaga Liu, kamu adalah seseorang yang telah melihat dunia. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi Li Erlang ini? Matanya merah. Penduduk desa takut pada Li Qingshan, dan dia juga takut. Semakin tua usianya, semakin takut mereka akan kematian. Tadi malam, dia berbaring di tempat tidur, berguling-guling, tidak bisa tidur. Kapanpun ada gerakan, dia akan langsung duduk. Dia takut Li Qingshan akan menyelinap masuk dan mengambil nyawa lamanya, jadi dia hampir tidak tidur sepanjang malam. Dia bangun pagi-pagi dan memutuskan bahwa jika dia tidak menghilangkan kekhawatiran di hatinya, dia tidak akan bisa hidup, jadi dia mendatangi pengurus Liu. Penjaga Liu merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana kita harus menghadapinya? Semua penduduk desa menghormatinya sebagai orang baik. Selain itu, tidak ada bukti bahwa Liu yang berambut tambal sulam dibunuh olehnya. Bagaimana tidak dibunuh olehnya? Hampir tertulis di wajahnya, kata pemuda di samping kepala desa Li. Dia adalah putra kepala desa Li, Li Hu. Dia juga seorang tiran di desa, tapi sekarang prestisinya dilemahkan oleh Li Qingshan, jadi dia sangat tidak puas. Bahkan jika itu tertulis di wajahnya, kamu tidak akan mengenalinya. Pengurus Liu memelototinya, kamu masih kecil, dan kamu berani bersikap kasar di depanku. Dia memandang kepala desa Li dan melunakkan nadanya, tahukah kamu apa yang dia lakukan tadi malam? 8. Pramugara Liu berkata, tetapi dia harus makan. Liu berkata, lalu siapa yang tidak perlu makan? Seperti kata pepatah, orang tua menjadi cerdas. Mata kepala desa Li berbinar, maksudmu? Jika dia ingin makan, dia harus bekerja. Siapa di desa ini yang mampu mempekerjakannya? Jika dia bekerja di bawah saya, kami akan berada di bawah kekuasaan kami. Pengurus Liu melihat ekspresi kagum kepala desa Li dan putranya dan merasa bangga. Makanan adalah hal terpenting bagi manusia. Makanan tidak jatuh dari langit, tapi tumbuh dari tanah. Menguasai tanah sama dengan menguasai uratna di kehidupan masyarakat. Jika mereka tidak makan selama tiga hari, orang kuat pun akan menjadi udang berkaki lunak. Pramugara Liu sudah memikirkan tindakan balasan. Tidak perlu membunuhnya, dia hanya perlu menjatuhkannya dan melihat bagaimana sikapnya. Jika dia bisa dimanfaatkan, itu bukan hal yang buruk. Li Qingxian terbangun dari mimpinya, jadi dia tidak tahu tentang skema ini. Yang dia lihat hanyalah seekor rusa tergeletak di halaman. Dia terkikik, tapi dia bahkan tidak berterima kasih pada sapi hitam itu. Dia menguliti rusa dan memotong dagingnya dengan sangat akrab. Kali ini, dia sudah menyiapkan garam untuk mengasinkan daging rusa, kalau-kalau dia tidak bisa memakannya. Setelah persiapan ini, dia pergi ke sungai untuk mencuci muka dan berkumur. Kemudian, dia memulai hari berkultivasi. Selama beberapa hari berikutnya, dia bangun sebelum fajar dan pergi tidur ketika hari sudah gelap. Dia hampir tidak keluar rumah dan memutuskan kontak sama sekali dengan dunia luar. Setiap hari, dia berlatih sampai kelelahan, namun dia tidak merasa itu sulit dan membosankan. Dia bekerja keras untuk mimpinya. Setiap langkah maju, setiap kemajuan, seolah membuka dunia baru dihadapannya. Setelah lebih dari 10 hari, Li Qingxian baru saja selesai makan rusa kesturi. Kepala desa Li tidak tahan lagi. Dia tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Setiap malam, dia harus membiarkan kedua putranya berada di samping tempat tidurnya hingga hampir tidak bisa tidur. Di usia tuanya, bagaimana dia bisa makan dan tidur seperti ini? Melihat bahwa dia akan sakit parah, dia segera datang untuk mendiskusikannya dengan Stuart Liu. Pramugara Liu juga menunggu dengan cemas. Setiap hari, dia mengirim pelayan untuk mengawasi di luar gubuk Li Qingxian. Pelayan pertama melaporkan bahwa Li Qingxian minum dan makan daging setiap hari dan bahkan berlatih seni bela diri. Dia tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi setelah beberapa pelayan berkata demikian, tidak ada yang berani mencoba lagi. Teori bahwa penyihir itu dirasuki setan muncul lagi di benak mereka. Halaman Li Qingxian sepertinya diselimuti lapisan misteri dan teror. Di mata sebagian orang, rajin berlatih seni bela diri Li Qingxian adalah untuk mempersiapkan balas dendam. Melihat kepala desa Li hampir menangis, pengurus Liu mengerutkan alisnya dan mengambil keputusan. Undang dia kejamuan makan. Jika dia berani datang, maka dia pria sejati. Jika tidak, maka dia hanya seorang pengecut yang sok. Sebuah kartu undangan dikirimkan ke tangan Li Qingxian. Dia mengutak atik kartu undangan besar berwarna merah. Di desa kecil seperti ini, biasanya orang mengundang orang untuk menghadiri pernikahan dan pemakaman. Sangat sedikit orang yang mengeluarkan undangan seperti ini, jadi mau tak mau dia menganggapnya sebagai hal yang baru. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah perjamuan yang tidak akan pernah bagus. Jika dia pergi, dia mungkin akan masuk ke dalam jebakan. Dia baru melatih kesaktiannya selama kurang lebih 10 hari. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal, masih sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan. Namun jika dia tidak pergi, maka gengsi yang telah dia bangun dengan susah payah akan sia-sia. Ketika orang lain menyebut dia, Li Qingxian, mereka pasti akan mengatakan bahwa dia bahkan tidak berani menghadiri jamuan makan, yang akan merusak reputasinya. Jika dia menunjukkan kelemahan sekarang, serangannya tidak akan ada habisnya. Tindakan Stewart Liu ini benar-benar sebuah rencana yang mendalam, yang memaksanya berada dalam dilema. Oksen berkata, Apakah kamu akan pergi? Aku baru saja kehabisan makanan. Karena ada yang mentraktirku, kenapa tidak? Guan Yunchang pergi sendiri. Apa menurutmu aku takut makan anggur desa ini? Li Qingxian tertawa, dadanya penuh semangat kepahlawanan. Siapakah Guan Yunchang? Dia adalah pahlawan yang pernah ku dengar. Li Qingxian berdiri, mengumpulkan kekuatannya dalam pelukannya. dan menggunakan tanduk setan sapi. Pada saat yang sama, dia menghela nafas, dan samar-samar terdengar suara lenguhan sapi dari paru-parunya. Seolah-olah seekor kerbau besar sedang mengibarkan tanduknya, bersiap melawan musuh. Sapi menganggup puas, tinju kekuatan besar iblis sapi Li Qingxian sudah berada di level pemula. Dia meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Jika dia dengan hati-hati menghindari bahaya sekecil apapun, itu pasti akan merugikan budidayanya. Kebetulan saya masih menyimpan dendam pada seseorang yang belum saya selesaikan dengan baik. Saya tidak bisa terlalu cepat menyelesaikannya. Ini adalah kesempatan bagus. Sejak hari di mana Li Qingxian menyelesaikan dendamnya pada pasangan Li, tinju kekuatan besar iblis sapi miliknya memang telah meningkat pesat. Ini membuktikan bahwa tebakannya bukanlah ilusi. Musim panas akan segera berakhir, namun matahari masih bersinar terang. Di halaman stewart Li Yu, di bawah naungan beberapa pohon elem, sebuah meja telah disiapkan. Sekelompok pria berbadan sehat duduk di beberapa meja persegi. Mereka melihat anggur dan hidangan di atas meja dan menelan ludah mereka. Hanya keluarga pengurus Li Yu yang mampu mengadakan perjamuan seperti itu. Namun, dengan kelicikan para petani, mereka tahu bahwa jamuan makan ini tidak gratis. Pramugara Li Yu telah menjelaskan banyak hal kepada mereka. Sesuatu tentang memecahkan cangkir sebagai sinyal. Bagaimanapun, mereka tidak begitu mengerti. Mereka hanya tahu bahwa jika stewart Li Yu berubah menjadi musuh, mereka harus menggunakan tinju mereka. Meskipun mereka tidak terlalu ingin bermusuhan dengan Li Qingxian, mereka semua adalah pekerja di ladang stewart Li Yu. Mereka tidak berani menyinggung orang yang memberi mereka makanan dan minuman. Bagaimanapun, Li Erlang baru berusia 15 tahun. Bagaimana dia bisa melawan begitu banyak orang. Oleh karena itu, semua pekerja yang bisa datang-datang memenuhi beberapa meja besar. Bahkan jika mereka tidak sanggup melakukannya, mereka hanya bisa bersikap lunak padanya. Mereka ingin Erlang berlutut dan meminta maaf kepada pengurus Li Yu agar penderitaannya berkurang. Jangkrik berkicau lemah di atas kepala mereka. Semua orang sedikit tidak sabar menunggu. Mereka hanya dapat melihat anggur dan makanan yang enak, tetapi mereka tidak dapat memakannya. Ini merupakan ujian yang cukup berat bagi mereka. Suara diskusi meredam kicauan Jangkrik. Sudah waktunya, dia takut dan tidak berani datang. Ayo cepat makan. Kalau itu kamu, kamu tidak akan takut. Memang benar dia tidak datang. Hanya orang bodoh yang akan datang. Pramugara Li Yu bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia hanya tersenyum tipis dan berpikir, untung dia tahu rasa takut. Lagi pula dia masih anak-anak. Dia di sini? Dia di sini. Seorang pekerja muda berkeringat banyak. Dia berlari ke halaman. Li Erlang ada di sini. Semua orang di halaman sepertinya dicekik pada saat bersamaan. Mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Kicau Jangkrik tampak semakin keras dalam sekejap. Li Qingshan berdiri di depan gerbang kediaman Liu. Dia juga sangat gugup. Segalanya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Batu bata hijau dan dinding putih kediaman Liu di depannya bagaikan kolam naga kecil dan sarang harimau. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya di dalam. Dia ingin mundur. Dia teringat akan pepatah. Bagi seorang pria yang ingin membalas dendam, sepuluh tahun bukanlah kata terlambat. Dengan kecepatan peningkatannya saat ini, selama dia diberi waktu, satu tahun, tidak, setengah tahun, atau bahkan tiga bulan, dia akan mampu menguasai tinju sapi iblis dengan kekuatan besar hingga tingkat tertentu. Maka, dia tidak perlu takut pada siapapun di halaman ini. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia bertanya pada dirinya sendiri, Li Qingshan, oh, Li Qingshan. Mungkinkah semua yang kamu katakan sebelumnya hanyalah omong kosong belaka? Bahwa kamu hanya berani menunjukkan gigimu pada orang yang lebih lemah darimu dalam hidup ini. Bahkan jika kamu menguasai kekuatan suci yang tak tertandingi, kamu tetap saja seorang pengecut. 9. Pintu tertutup di belakangnya, Li Qingshan melihat sekeliling dan sepertinya tidak menyadari suasana tegang di halaman sama sekali. Dia berjalan ke meja penjaga Liu sendirian. Itu menghadap Kaola dan didirikan di bawah pohon elem terbesar di tengah halaman. Itu adalah kursi utama, dan semua orang yang duduk di sana adalah tokoh berpengaruh di desa. Di kiri dan kanan penjaga Liu ada kepala desa Li dan penyihir. Mereka adalah tiga orang dengan otoritas terbesar di desa. Ada juga beberapa orang tua di desa tersebut. Satu-satunya anak muda adalah dua putra kepala desa Li, Li Qingshan dan Li Bao. Mereka berdua tinggi dan kokoh, dan mereka menatap Li Qingshan dengan iri. Mata penjaga Liu sedikit menyipit. Ini baru sekitar selusin hari, tetapi Li Qingshan tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak dapat menjelaskan perubahan pastinya, tetapi singkatnya, dia sangat berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki pengaruh tambahan. Wajah kepala desa Li bermartabat, dan tatapannya bermusuhan. Adapun penyihir itu, dia dipenuhi dengan kebencian. Jika penduduk desa biasa menyinggung salah satu dari ketiganya, mereka tidak akan bisa terus tinggal di desa tersebut. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menyerah. Belum lagi mereka telah menyinggung ketiganya secara bersamaan. Namun, Li Qingshan tidak akan pernah menyerah. Masih banyak aturan makan di desa. Dari posisi hingga cara duduknya, banyak hal yang perlu diperhatikan. Li Qingshan melihat bagaimana semua meja lainnya dikemas, dan hanya meja ini yang relatif gratis. Akibatnya, dia duduk terbuka dan berkata, kenapa kamu tidak makan? Apakah kamu semua menungguku? Tidak ada yang menjawabnya. Li Hu dan Li Bao merapat dari kiri dan kanan, meletakkan tangan mereka di bahu Li Qingshan dan menekan dengan kuat. Li Qingshan masih muda, dan dia berdiri tegak dan tegap, tidak kurang dari mereka berdua. Namun, dia kurus, tidak sebanding dengan pinggang kokoh mereka. Di masa lalu, hanya satu dari mereka sudah cukup untuk menaklukkan Li Qingshan dengan mudah. Bahkan sekarang, Li Qingshan hanya bisa menangani salah satunya dalam satu waktu. Sulit untuk mengatakan jika ada dua. Li Qingshan mengerutkan kening dan meraih pergelangan tangan mereka, membungkukannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan transformasi, iblis sapi melenturkan kulitnya, seperti seekor kerbau besar yang meregangkan otot dan tulangnya, bersandar ke kiri dan ke kanan. Li Hu dan Li Bao hanya merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangan mereka. Setelah diketuk oleh Li Qingshan, mereka langsung kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari kursi. Keduanya menjadi marah karena dipermalukan. Mengabaikan debu di sekujur tubuh mereka, mereka berdiri. Pramugari Liu awalnya ingin mengucapkan beberapa kata sopan untuk menguji ketulusan Li Qingshan dan melihat apakah dia punya niat untuk menyerah. Dia tidak menyangka Li Hu dan Li Bao begitu impulsif. Dia tidak peduli lagi memarahi mereka. Dia hendak memecahkan cangkir di tangannya dan memerintahkan para pekerja untuk melakukannya. Dentang, sebuah pisau pendek dipaku ke meja. Pergerakan beberapa orang juga berhasil dipaku. Bila pisaunya bersinar redup di bawah sinar matahari yang berbintik-bintik. Li Hu dan Li Bao langsung tidak berani melangkah maju. Mereka adalah putra kepala desa. Mereka dimanjakan dan mulia. Mereka bisa menindas orang-orang baik dengan tubuh mereka yang kuat, tapi tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka. Li Qingshan memegang pisau pendek di satu tangan dan menginjak kursi panjang dengan tangan lainnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menatap stewart Li Hu sambil tertawa kecil. Pelayan Li Hu, ini bukan cara memperlakukan tamu. Bahkan jika Anda memiliki dendam yang harus diselesaikan, sebaiknya Anda menunggu sampai kenyang. Jangan merusak meja yang penuh dengan makanan dan anggur ini. Saat dia mengatakan ini, dia tidak merasa gugup lagi. Sebelum pramugara Li Hu dapat berbicara, semua pekerja di meja sekitar setuju. Bagi mereka, yang terpenting tentu saja makan. Jika mereka berkelahi, siapa yang tahu berapa banyak piring dan anggur yang akan tumpah. Mereka tidak percaya bahwa pramugara Li Hu yang pelit akan menyiapkan meja lain untuk mereka. Benar, pramugara Li Hu, kami belum makan pagi ini. Kami sangat lapar hingga dada kami menempel di punggung. Bagaimana kita bisa mempunyai kekuatan untuk berjuang? Aku bahkan tidak makan tadi malam. Jika aku tidak makan sekarang, aku tidak akan bisa. Saat dia berbicara, dia menelan seteguk air liur. Suasana tegang tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Bahkan Li Qing Shan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berpikir dalam hati bahwa dia sebenarnya takut pada sekelompok orang ini. Wajah pramugara Li Hu memerah. Dia mengatur perjamuan ini untuk mengintimidasi Li Qing Shan. Kedua, dia takut para pekerja tidak melakukan yang terbaik, jadi dia memberi mereka sejumlah tunjangan. Dia dengan sepenuh hati ingin meniru apa yang tertulis di buku itu, menyembunyikan 500 algojo dan menggunakan pecahan cangkir sebagai sinyal untuk segera keluar dan menjatuhkan Li Qing Shan. Namun, dia lupa bahwa bawahannya bukanlah pejuang kematian atau pejuang keluarga, melainkan sekelompok petani sungguhan. Li Qing Shan memandang pramugari Li Hu sambil tersenyum. Kebetulan sekali, aku juga tidak makan apapun tadi malam, jadi aku tidak akan menghadiri upacaranya sekarang. Dia mengambil ayam panggang dan mulai makan. Sejak dia mulai berlatih, tinju sapi iblis dengan kekuatan besar, nafsu makannya menjadi sangat mengejutkan. Dia hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk menghabiskan seekor rusak kesturi seberat 50 kg, dan sapi hijau itu bahkan tidak punya waktu untuk menangkap mangsa baru. Seekor ayam panggang menghilang ke dalam mulutnya dalam sekejap mata. Dia yang memimpin, tapi para pekerja tidak peduli lagi. Mereka semua mengambil sumpit dan membenamkan kepala mereka ke dalam makanan. Untuk sesaat, hanya suara makan dan mengunyah yang terdengar di halaman. Kepala desa Li marah dan takut. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menatap steward Liu. Bukankah kamu sangat pintar? Cepat pikirkan cara. Pramugara Liu tidak punya ide bagus, jadi dia balas melotot. Jika dia membiarkan para pekerja melakukannya, dan para pekerja tidak tega berpisah dengan makanan di mulut mereka, apa yang akan terjadi jika Li Qingshan menerkam dan menikamnya terlebih dahulu? Biasanya kedua anakmu terlihat galak, kenapa sekarang lembut sekali? Di meja ini, hanya pengurus Liu dan sekelompok orang tua yang digabungkan bahkan tidak akan mampu menahan satu tendangan pun dari Li Qingshan. Seolah-olah mereka tiba-tiba terlempar ke pulau terpencil. Mereka tidak punya pilihan selain menghadapi Li Qingshan yang galak sendirian. Semuanya gemetar ketakutan. Ketika orang biasa marah, darah berceceran sejauh lima langkah. Li Qingshan bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia mengambil teko anggur dan menuang minuman untuk dirinya sendiri. Anggur desa pada awalnya terasa hambar, jadi meminumnya seperti ini tidak ada rasanya. Dia berteriak, ganti ke mangkuk yang lebih besar. Tapi tidak ada yang menjawab. Li Qingshan tidak senang. Hah, pramugara Liu buru-buru memerintahkan seseorang untuk membawa mangkuk yang lebih besar. Li Qingshan mengisi mangkuk dan meminumnya dalam sekali teguk. Memuaskan. Melihat dia minum dengan begitu berani dan terus terang, para pekerja pun mengagumi keberaniannya, tanpa disangka cukup banyak dari mereka yang menyemangatinya. Li Qingshan telah makan banyak makanan berminyak akhir-akhir ini. Ketika anggur menyapu dirinya, dia merasa sangat segar. Dia tidak berhenti dan minum tiga mangkuk berturut-turut. Ketika semangkuk anggur ketiga turun ke perutnya, halaman dipenuhi dengan sorak-sorai yang nyaring. Seolah-olah mereka tidak diundang oleh Steward Liu, tapi oleh Li Qingshan. Li Qingshan bersendawa dan menangkupkan tangannya. Semuanya, makan dan minum dengan baik. Jangan lupakan kebaikan Steward Liu. Apapun keluhan yang kamu miliki, kamu bisa menyelesaikannya setelah makan. Bagaimanapun, meskipun Anda sedang dalam perjalanan menuju akhirat, Anda tidak bisa menjadi hantu kelaparan. Lalu, dia memelototi orang-orang di meja utama. Kenapa kamu tidak makan? Sekarang dia mabuk, niat membunuhnya meningkat. Jika orang-orang ini terus mencari masalah, desa Keraching Oaks tidak akan aman. Dia bahkan mungkin jatuh ke dalam perangkap mereka kapan saja. Jika dia membunuh beberapa dari mereka dan mencuri beberapa harta benda mereka, tidak ada penduduk desa yang berani menghentikannya. Awalnya, Li Qingshan hanya mengambil risiko untuk menghadiri jamuan makan. Dia bahkan sedikit menggertak. Pada akhirnya, dia mengetahui gertakan Steward Liu dan yang lainnya. Dalam sekejap, dia beralih dari tamu ketuan rumah. Pemikirannya juga sangat berbeda. Dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Paman Lei Feng, kesulitan itu seperti mata air. Jika anda lemah, mereka akan menjadi kuat. Dia kemudian memikirkan apa yang dikatakan Taizu, semua imperialis adalah macan kertas. Yap, kelas tuan tanah juga macan kertas. Meskipun skema Steward Liu sedikit kikuk, dia telah membaca banyak orang. Begitu dia melihat ekspresi Li Qingshan, dia tahu bahwa dia siap membunuh. Dia tidak bisa lagi mempertahankan kelihayannya, dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Orang-orang tua di desa itu ketakutan. Mereka juga tidak ingin mati kelaparan. Mereka buru-buru menjelaskan kepada Li Qingshan bahwa mereka hanya melakukannya untuk pertunjukan. Mereka sama sekali tidak mengetahui cerita di dalamnya. Seseorang berdiri, gemetar, dan ingin pergi. 10. Para tetua gemetar ketika mereka duduk di kursi mereka. Li Qingshan mengubur dirinya dalam makan dan minum. Dia baru makan daging rusak selama beberapa hari terakhir. Dia kesal karenanya dan ingin mengubah pola makannya. Meja yang penuh dengan makanan dan anggur disapu bersih olehnya. Dia mengusap perutnya yang membuncit. Orang-orang di halaman ini adalah orang yang lebih tua dari saya. Beberapa dari mereka memperhatikan saya tumbuh dewasa. Tetapi ada orang yang tidak peduli dengan hal ini dan menindas saya hanya untuk beberapa hektar tanah. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan memberikan penjelasan. Sekalipun aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan menyesalinya. Saat Li Qingshan berbicara, dia mengeluarkan pisaunya, pelayan Liu, kepala desa Li, bukan begitu. Pramugari Liu bertekad untuk tidak menderita kerugian seperti itu. Dia menyerah dan berkata, Erlang, jika kamu ingin menanami tanah itu, kamu dapat mengambilnya kembali. Li Qingshan berkata, Saya tidak menginginkan tanah seluas itu. Anda membelinya dengan uang. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda. Saya hanya ingin keadilan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di desa. Jangan lupakan bahwa para dewa sedang mengawasi. Keadilan ada di hati manusia. Saat dia berbicara, suaranya menjadi tegas. Pramugara Liu merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Kepala desa Li bereaksi, Ini salah kami. Kami mendengarkan saudaramu. Itu bukan saudaraku. Li Qingshan dengan dingin menyela. Lida dan yang lainnya berbicara omong kosong. Mereka dibutakan oleh lemak babi. Itu sebabnya mereka melakukan hal bodoh seperti itu. Saya tidak bisa tidur selama beberapa hari terakhir. Saya khawatir suatu hari ketika saya mati, saya tidak akan bisa tidur. Aku tidak bisa menghadapi orang tuamu. Suara kepala desa Li berlinang air mata saat dia berbicara. Dia memikirkan penderitaan yang dideritanya beberapa hari terakhir ini. Li Qingshan kemudian berkata kepada para tetua, Kalau begitu beritahu saya, Haruskah sebidang tanah itu diberikan kepada saya? Iya-iya. Saat ini, Tidak ada yang berani mengatakan tidak. Li Qingshan mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, Jadi ada keadilan di dunia ini. Tawanya tiba-tiba berhenti. Dia menundukkan kepalanya dan ekspresinya berubah. Terkadang husyuk dan terkadang lega. Ada sedikit kesedihan yang tak terlukiskan. Dia melihat pisau di tangannya, Jadi keadilan ada di sini. Dia mengerutkan kening dan bergumam, Tidak ada Tuhan yang tiga kaki di atas kepala. Tidak ada Tuhan yang tiga kaki di atas kita. Keadilan hanya ada di bilahnya. Suaranya semakin keras, Menggetarkan seluruh ruangan. Dia awalnya marah dan ingin melampiaskan amarahnya, Sehingga dia tidak ragu untuk membunuh. Saat ini, Dia merasa itu tidak ada gunanya. Dia menyerungkan pedangnya dan tidak lagi Memperhatikan orang-orang di halaman. Dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Dalam sekejap mata, Dia menghilang tanpa jejak. Para pekerja makan jamuan gratis Dan menonton pertunjukan yang bagus. Puas. Mereka bubar. Mereka semua membicarakan Li Kingshan, Dan wajah mereka penuh kekaguman. Pengurus Liu menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengumpulkan orang Untuk menghadapi Li Kingshan lagi, Itu akan menjadi lebih sulit. Meski ia menguasai tanah, Para pekerja bukanlah budaknya. Mereka tidak mau mendengarkan perintahnya. Sekalipun mereka budak, Mereka masih bisa memberontak. Jika dia menghasut semua pekerja untuk menentangnya, Maka itu akan sangat buruk. Untungnya, Li Erlang adalah orang yang menjaga dengan jelas hutang budi dan dukanya. Karena dia telah mengatakan semua itu hari ini, Dia tidak lagi merencanakan balas dendam. Dia bisa tidur dengan tenang. Meskipun perjamuannya tidak sukses, Dia telah mencapai tujuannya, Meski nyaris tidak berhasil. Kepala Desali berdiri di bawah dukungan kedua putranya. Meski dia masih malu, Ekspresinya tampak meredah. Sepertinya dia memikirkan hal yang sama dengan penjaga Liu. Keduanya saling memandang. Mereka berdua merasa malu. Liu menolak menerima ini. Ayah, Kenapa kita tidak mendapatkan kakak laki-lakiku kembali? Dengan seni bela dirinya, Aku menolak untuk percaya dia tidak bisa menghadapi Li Erlang. Li Bao juga berkata, Paman Liu, Bukankah saudara Liu juga ada di kota Kingyang? Kepala Desali sangat marah. Dia berkata dengan kejam, Diam, Kalian semua. Bagaimana aku bisa melahirkan hal-hal tidak berguna seperti kalian? Penjaga Liu tidak menjawab. Mereka semua telah melalui banyak hal, Jadi mereka tahu cara bermain aman. Mereka tidak akan pernah membahayakan diri mereka sendiri Demi perasaan pribadi. Kalian sekelompok orang yang tidak berguna. Para dewa sudah marah. Umurnya tidak akan lama lagi. Penyihir yang tetap diam sepanjang waktu Tiba-tiba berkata dengan misterius dan kejam. Di bawah terik matahari, Banyak orang yang menggigil. Di zaman sekarang ini, Orang-orang memuja hantu dan dewa, Dan penyihir adalah orang-orang yang berkomunikasi dengan para dewa. Baru saja, Li Qingshan sebenarnya berkata, Tidak ada dewa ketika Anda melihat ke atas. Mungkin dia benar-benar telah membuat marah para dewa. Bahkan ada yang teringat bahwa Tidak pernah ada sebuah keluarga di desa tersebut yang mempunyai anak yang sakit. Mereka meminta penyihir untuk mengobati mereka, Namun penyihir juga mengatakan bahwa anak tersebut dirasuki hantu. Dia membakarnya dengan api dan menenggelamkannya dengan air sebelum akhirnya menutupinya dengan selimut. Dia bilang dia ingin mengusir hantu itu, Tapi dia malah membekap anak itu sampai mati. Penyihir itu hanya mengatakan bahwa ini adalah permintaan dari Raja Neraka, Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, orang dewasa dari anak tersebut menolak untuk mendengarkannya. Ibu anak tersebut bahkan mengumpat di luar pintu rumah penyihir setiap hari, Yang sangat merusak prestise penyihir di desa. Namun, beberapa hari kemudian, Ibu anak tersebut tiba-tiba meninggal karena sakit. Dia meninggal secara misterius. Penyihir itu hanya mengatakan bahwa anak itu merindukan ibunya di dunia bawah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani untuk tidak menghormatinya. Namun, Li Qingxian telah menendangnya di depan semua orang dan mengutupnya beberapa kali. Dia sudah sangat menyinggung perasaannya. Pengurus Liu, anak ini adalah bencana dalam hidupmu. Sekarang para dewa telah menyelesaikan masalah ini untukmu. Penjaga Liu buru-buru memerintahkan orang-orang untuk membungkus dupa, Lilin, anggur, dan daging untuk penyihir itu. Penyihir itu kemudian memandang kepala desa Li. Kepala desa Li juga mengertakkan gigi dan mengeluarkan sepotong kecil perak untuk mengusir penyihir itu. Seorang pekerja membawa barang-barang ini dan mengikuti di belakang penyihir itu. Dia tidak berani berbicara terlalu banyak sampai mereka tiba di depan sebuah rumah bata. Selain pengurus Liu dan kepala desa Li, dia adalah satu-satunya orang di desa yang mampu tinggal di rumah bata. Ada meja dupa dan pembakar dupa di aula. Asap mengepul di sekelilingnya sepanjang hari. Itu adalah tempat tinggal dan kuil. En kecil, en kecil, nenek sudah kembali. Penyihir itu tiba-tiba berbicara dengan suara serak. Senyuman misterius muncul di wajah keriputnya. Itu jelas bukan senyuman yang penuh kebajikan. Pekerja tersebut mengetahui bahwa penyihir tersebut tidak memiliki anak atau cucu. Dia sangat ketakutan dan buru-buru meletakkan barang-barangnya. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang menarik celananya. Saat dia berbalik, tidak ada seorang pun di sana. Dia berteriak, ibu, dan bergegas keluar ruangan. Tawa melengking terdengar dari belakangnya. En kecil, nenek memberi tahumu. Seseorang menindas nenek. Tidak ada yang menjawab di aula kosong. Apa, kamu tidak berani mendengarkan nenek? Wajah penyihir itu tiba-tiba menjadi garang. Setelah serangkaian hinaan dan kutukan, dia menggoyangkan lonceng tembaga di tangannya. Angin dingin tiba-tiba bertiup di dalam ruangan. Setelah sekian lama, penyihir itu mendapatkan kembali kelembutannya. Benar, benar. Nenek tidak ingin memukulmu, cucuku yang baik. Dari awal sampai akhir, dialah satu-satunya yang berbicara pada dirinya sendiri. Li Qingshan kembali ke gubuk. Sapi tidak bisa ditemukan. Dia mungkin pergi memburunya lagi. Memanfaatkan alkohol, dia mulai berlatih tinju kekuatan besar iblis sapi. Dia sangat familiar dengan tiga sikap dasar. Tubuhnya mulai menari dengan sendirinya. Dia masih memikirkan semua yang dia alami hari ini. Hal yang terlihat sangat menakutkan sebenarnya sangat lemah. Jika dia melarikan diri di depan rumah penjaga Liu, bagaimana dia bisa mengetahui rahasianya? Dalam hal ini, lawan sebenarnya bukanlah pengurus Liu atau kepala desali, melainkan ketakutan di dalam hatinya. Apa yang dimaksud dengan ahli sejati? Kitab Dao telah memberinya jawabannya. Mereka yang mengalahkan orang lain adalah orang yang kuat. Mereka yang mengalahkan dirinya sendiri adalah orang yang kuat. Orang yang berani tidak kenal takut. Ketika Li Qingshan meneriakan empat kata ini, seolah-olah dia telah menembus penghalang tak terlihat. Teknik tinjunya tiba-tiba mendapatkan momentum yang tak tergoyahkan. Tidak peduli kesulitan dan rintangan apapun yang ada di depannya, dia akan menerobosnya. Dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya atau mundur. Tidak ada Tuhan di atasku. Saya seorang dewa. Keadilan bukan ada di hati manusia, tapi ada di tanganku. Anggota badan, dada, dan perutnya. Setiap otot di tubuhnya seakan terhubung oleh tekad ini. Satu pukulan bisa menembus kekuatan seluruh tubuhnya. Dia merasa meskipun dia tidak menggunakan senjata, dia masih bisa mengalahkan Li Hu dan Li Bao dalam konfrontasi langsung. Terima kasih telah menonton!